Sebenarnya, pemuda monster itu tidak sepenuhnya tidak berdaya. Heaven Piercing Blood King Finn terlalu terkenal. Tidak hanya memiliki kemampuan menembus langit dan bumi, tetapi juga memiliki kemampuan melahap yang jahat dan kuat. Hal ini terutama berlaku untuk monster. Heaven Piercing Blood King Finn paling baik dalam melahap energi darah dan mengubah makhluk hidup menjadi mayat kering. Oleh karena itu, Heaven Piercing Blood King Finn adalah hal yang tabu bagi sebagian besar monster. Tidak ada orang yang tidak takut akan hal itu. Su Fang tidak perlu menggunakan kemampuan lainnya. Hanya tanaman anggur raja darah yang menusuk surga sudah cukup untuk membunuh monster muda itu. Lebih baik mengakui kekalahan secepat mungkin. Tanaman anggur raja darah penusuk surga melingkari tubuh Su Fang, lalu dengan cepat ditarik kembali dan dibentuk kembali menjadi dua lengan. Su Fang menang. Pakar Jiuxuan mengumumkan dengan lantang. Dua eselon atas lainnya dari sembilan dewasuan memandang Su Fang, ketakutan berkedip di mata mereka saat mereka diam-diam berkomunikasi dengan sembilan dewasuan. Apakah itu benar-benar pohon anggur raja darah yang menusuk surga? Bagaimana manusia bisa bergabung dengan Heaven Piercing Blood King Finn? Su Fang memperoleh benih anggur raja darah penusuk surga ketika ras alien menyerbu alam ilahi Suan Timur. Merupakan keberuntungan dan kekayaannya untuk dapat bergabung dengannya. Apalagi anak ini memiliki spider King Finn dan berbagai kemampuan luar biasa lainnya. Dia pasti akan menjadi ahli umat manusia yang kuat di masa depan. Bibit yang berbakat seperti itu harus dipelihara dengan hati-hati. Saya mendengar bahwa ibu dari tanaman anggur raja darah penusuk surga masih berada di alam ilahi Suan Timur dan keberadaannya tidak diketahui. Ia pasti akan menyerang Su Fang. Kita harus melindunginya dengan ketat dan menaikkan peringkatnya di peringkat langit yang mendalam. Tiga ahli tertinggi telah memutuskan bahwa Su Fang adalah bibit potensial. Mereka diam-diam memperhatikannya. Su Fang kembali ke altar mantra di luar. Suara suram pangeran Peng terdengar. Huff, mengandalkan ras alien yang jahat. Inikah caramu menyebut dirimu jenius dari ras manusia? Jika kamu bertemu denganku, bahkan Heaven Piercing Blood King Finn tidak akan bisa menyelamatkanmu. Su Fang mengabaikan pangeran klan Rock dan memandang Gutianchi. Bagi klan iblis, berbicara dengan mereka tentang keberanian dan keyakinan seperti memainkan kecapi kepada seekor sapi. Ukul mereka sampai mereka berlutut dan memohon belas kasihan, tentu saja mereka akan melakukannya. Mengerti segalanya. Gutianchi mengacungkan jempol dan memuji dengan lantang. Brilian, saya telah belajar banyak. Su Chong Kiao, Geng Ming, dan kultifator manusia lainnya juga tertawa. Su Fang, kuharap kamu masih keras kepala saat bertemu denganku. Mata pangeran Raja Wali langsung terbakar oleh api iblis yang berkobar. Dia berharap bisa membakar Su Fang sampai mati di tempat. Dong Suan Hui Huang mendengus dingin. Aku hanya beruntung. Pertama, aku mendapatkan laba-laba penenun, lalu aku mendapatkan rotan Raja Darah Penusuk Surga. Ini hanyalah objek eksternal. Apa yang bisa dibanggakan ketika kamu mendapatkan kekuatanmu dengan bantuan objek eksternal? Su Fang membalas dengan sinis. Jadi, budidaya Tuan Muda Dong Suan Hui Huang tidak pernah bergantung pada objek luar. Namun, saya ingat bahwa selama kompetisi elit, seseorang sedang menangkap mastif halus darah surgawi di mana-mana di lembah darah. Saya penasaran apa yang dia rencanakan melakukan. Dong Suan Hui Huang merasa seperti ditampar di depan umum dan Su Fang telah membuka kembali luka lamanya. Dia mengertakan gigi untuk waktu yang lama. Di luar Medisin God Avenue. Zhao Siki, putra makota ilahi di kapal berharga, melihat Su Fang mengalahkan pemuda Yao melalui cermin Suan Bao dan bertanya dengan heran, apa itu rotan Raja Darah Penusuk Surga? Apakah itu sangat kuat? Wajah pria parubaya berwajah umu itu sedikit pucat. Rasa dingin merambat di punggungnya saat dia berkata dengan suara gemetar, Raja Rotan Darah yang menusuk Surga sangat kuat, sangat kuat. Yang mulia ke-17, kenapa kita tidak lupakan Medisin God Avenue? Zhao Siki mendengus dingin. Lupakan saja, bukankah kamu membujukku untuk tinggal di sini? Mengapa Anda membujuk saya untuk melupakannya sekarang? Huff, aku hanya tidak percaya Su Fang benar-benar bisa menantang Surga. Kecuali dia mendapat tempat pertama dalam pilihan Tuhan Jiuksuan, aku tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Putaran ketiga dari sepuluh besar kompetisi berakhir dengan cepat di bawah pengawasan semua orang. Hasilnya tidak mengejutkan. Usai ronde ketiga, Sima Xiao Xiao, Su Fang, Dong Xuan Huihuang, dan Pangeran Sukupeng masih mempertahankan kemenangannya. Yang lain sudah menang dan kalah, tapi masih terlalu dini untuk membicarakan hasilnya. Setelah istirahat sejenak, babak keempat dimulai. Di pertandingan pertama, Dong Xuan Huihuang melawan jenius formasi Suan Utara, Geng Ming. Geng Ming mengaku kalah tanpa perlawanan lagi. Niatnya sederhana. Dia ingin mempertahankan kekuatannya saat bertemu dengan seorang ahli, sepenuhnya menyerap pada tujuannya untuk berada di tiga besar dan berjuang untuk peringkat terbaik. Strategi seperti itu dibenci, tetapi Geng Ming berkulit tebal dan tidak takut diejek. Pertandingan kedua membawa persaingan peringkat sepuluh besar mencapai klimaks. Sima Xiao Xiao versus Pangeran dari Sukupeng. Sepuluh jenius teratas lainnya di sekitar Zat Merah, serta banyak kultifator di kota Daoles, sangat memperhatikan pertempuran ini. Bahkan tiga ahli tak tertandingi yang menjadi tuan rumah kompetisi peringkat sepuluh besar memperhatikan setiap gerakan keduanya tanpa berkedip. Mata Su Fang bersinar dengan cahaya deduksi dari solusi ramalan surga, dia memperhatikan lebih cermat daripada yang lain. Pada bahan berwarna merah tua itu, Pangeran dari Sukupeng memandang ke arah Sima Xiao Xiao, matanya bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala saat dia berkata dengan nada mendominasi, Sima Xiao Xiao, kamu adalah satu-satunya wanita manusia yang disukai oleh raja ini. Hanya ini raja layak untukmu. Raja ini ingin menaklukkanmu dalam pertempuran ini. Jika kamu gagal, kamu harus menjadi wanita raja ini. Sombong, terlalu sombong. Pangeran Sukupeng ini benar-benar meminta pemukulan. Bagaimana Sima Xiao Xiao bisa menahan siksaan Big Goblin dengan tubuhnya? Dalam perjuangan ini, Sima Xiao Xiao pasti akan berusaha sekuat tenaga. Kota Daoles sedang gempar. Mata Sima Xiao Xiao bagaikan sumur kuno dan dia berkata dengan dingin, tentu. Semua orang tidak terkejut. Mereka tidak mengira Sima Xiao Xiao akan langsung menyetujuinya. Pangeran Sukupeng tertegun, dan kemudian matanya berbinar karena kegembiraan. Siapa yang tahu gelombang? Sima Xiao Xiao melanjutkan, Jika kamu gagal, kamu harus menjadi budaku. Hati Sufang bergetar. Wanita ini benar-benar mendominasi. Dia sebenarnya menggunakan ini sebagai taruhan. Sepertinya dia memiliki keyakinan penuh untuk mengalahkan Pangeran Sukupeng. Itu kesepakatan. Pangeran Sukupeng setuju tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia dengan cepat berubah menjadi wujud aslinya dan berubah menjadi Peng Raksasa. Meskipun dia sombong, dia juga mengerti bahwa lawannya sangat kuat. Dia menggunakan kemampuan bawaannya yang paling kuat. Suan guang hitam yang jahat dan kejam menyebar dari tubuhnya, dan matanya yang dingin menatap Sima Xiao Xiao. Siapa siapa siapa? Ruang di sekitarnya dengan cepat mulai terdistorsi dan berfluktuasi dengan hebat, menjadi sangat gila. Kekuatan distorsi spasial yang mengerikan menyelimuti Sima Xiao Xiao. Tubuh Sima Xiao Xiao mulai terbakar, langsung berubah menjadi nyala api hitam. Api hitam itu sangat mengejutkan. Kelihatannya tidak terlalu panas, tapi memancarkan aura kesengsaraan surgawi. Itu benar-benar membakar kekuatan ilahi distorsi ruang yang menghancurkan lapis demi lapis. Segera setelah itu, nyala api yang diubah oleh Sima Xiao Xiao tiba-tiba menjadi ilusi dan langsung menghilang ke angkasa. Saat Pangeran Sukupeng terkejut, bola api tiba-tiba muncul di sekelilingnya dan melonjak ke arahnya seperti ombak yang mengamuk. Anehnya, nyala api ini tidak mengeluarkan panas sedikitpun. Itu langsung meresap ke dalam tubuh iblis Pangeran Sukupeng. Api hati dao yang jatuh. Pangeran Sukupeng terkejut. Segera, dia merasakan panas terik dari lubuk jiwanya, menyebabkan seluruh tubuhnya terbakar. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari api hati dao yang jatuh. Ini lebih dari sepuluh kali lebih kuat dari api hati dao yang jatuh yang aku gunakan saat bertarung dengan Sima Xiao Xiao di Lembah Suruo. Adegan ini mengejutkan Su Fang. Tubuh fisik ras iblis sangat kuat. Garis keturunan dan tulang mereka secara alami mengandung hukum dao surgawi. Oleh karena itu, mereka tidak pernah mengembangkan hati dao apapun. Oleh karena itu, mereka paling takut dengan serangan semacam ini yang menargetkan jiwa asal. Menghadapi api hati dao yang jatuh milik Sima Xiao Xiao, jiwa asal Pangeran dari Sukupeng harus dibakar hingga bersih. Tidak peduli betapa mengerikannya ke iblisnya, sulit baginya untuk melarikan diri. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Pakar Jiuksuan mengumumkan dengan lantang, Sima Xiao Xiao menang. Api hitam itu berkedip-kedip dan dengan cepat mengembun menjadi sosok manusia. Pada akhirnya, itu terkondensasi menjadi bentuk fisik Sima Xiao Xiao. Dia masih sombong dan dingin seperti biasanya. Namun, di mata semua orang, Sima Xiao Xiao sepuluh kali lebih menakutkan daripada iblis itu. Pangeran dari Sukupeng berubah wujud menjadi manusia dan menatap Sima Xiao Xiao dengan kesal. Tidak ada lagi arogansi dan arogansi di matanya. Sebaliknya, yang ada adalah rasa takut dan rasa hormat. Perlombaan iblis seperti ini. Mereka tidak takut meskipun mereka adalah Raja Surgawi. Mereka harus menginjak-injak mereka. Hanya dengan begitu mereka akan mengetahui rasa takut. Pangeran dari Sukupeng hendak meninggalkan zat berwarna darah itu ketika Sima Xiao Xiao tiba-tiba berkata, Pangeran dari Sukupeng, kamu mungkin melupakan sesuatu. Wajah Pangeran Sukupeng berubah pucat pasi. Dia mengertakkan gigi dan berteriak, Raja ini adalah Pangeran dari Sukupeng. Bagaimana dia bisa menjadi budak umat manusia? Sima Xiao Xiao menyapu alisnya yang dingin. Aura sedingin es membuat Pangeran Sukupeng menggigil tanpa sadar. Setelah seleksi Surgawi Jiuksuan, biarkan Raja Peng memberikan penjelasan kepada guru. Sima Xiao Xiao berkata dengan dingin. Sosoknya melintas dan meninggalkan zat berwarna darah. Pangeran Sukupeng juga kembali ke altar mantra. Setelah mengalami kemunduran yang begitu besar dan meninggalkan masalah yang begitu besar, dia menundukkan kepalanya dengan sedih dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia menjadi patuh sepenuhnya. Kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Sima Xiao Xiao menyebabkan para jenius lainnya terdiam. Kota Wudao juga sunyi. Iblis perempuan ini memberi orang perasaan bahwa dia tidak terkalahkan. Pertandingan kedua adalah Jing Chang versus Heaven Devoring Divine Piton. Kekuatan keduanya setara. Namun, Jing Chang mengandalkan tekadnya yang sangat kuat untuk bertahan sampai akhir dan mengalahkan Piton ilahi pemakan surga. Pertandingan berikutnya sekali lagi menarik perhatian semua orang. Satu sisi adalah Gutianci dan sisi lainnya adalah Su Fang. Wajah tampan Gutianci menunjukkan kelemahan, tetapi matanya sangat tegas. Su Fang, aku malu karena inferioritasku terhadap dirimu yang sekarang. Namun, aku harus bertarung denganmu. Su Fang tersenyum tipis. Matanya juga berkedip dengan niat bertarung yang kuat. Saat itu, kamu menggunakan seni melanggar tabu yang hebat untuk memenjarakanku. Aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk melunasi hutang ini denganmu. Peluang hari ini tepat. Di antara kemampuan ilahi yang saya miliki, yang terkuat adalah kemampuan ilahi baru yang saya peroleh dari Lembah Suruo. Sayangnya, saya tidak cukup mahir. Saya hanya menggunakannya sekali sebelumnya. Sulit bagi saya untuk menggunakannya sekarang. Sekarang, yang tersisa hanyalah seni melanggar tabu besar dan seni pembalikan merebut kehidupan. Jika kamu dapat mematahkan dua kemampuan ilahi milikku ini, kamu menang. 2922. Suosh, Suosh, Suosh. Manusia jenius dan ahli ras iblis lainnya semuanya fokus pada Sufang dan Gutianchi. Meskipun kekuatan Gutianchi tidak sehebat Dongsuan, dia masih seorang jenius terbaik di domain ilahi Suan Timur dan telah menguasai kemampuan yang kuat. Meski tak sempat memperebutkan posisi tiga besar, ia tetap bisa memperebutkan posisi keempat hingga ke enam. Dengan kondisi Gutianchi saat ini, kemungkinan dia mengalahkan Sufang tidaklah besar, tapi setidaknya dia bisa memaksa Sufang menggunakan kartu trufnya dan menguji kekuatan Sufang yang sebenarnya. Gutianchi menangkupkan tinjunya dan membungkuk dengan hormat kepada Sufang, lalu melambaikan tangannya dan selusin biji hitam melayang di sekelilingnya. Sufang, ini adalah benih dari belalang hitam taring hantu. Saya akan menggunakan seni pembalikan perebutan kehidupan untuk menumbuhkan benih ini. Hati-hati, belalang hitam taring hantu tidak hanya beracun, duri beracunnya sangat tajam dan dapat menembus pertahanan baju besi yang sangat dalam. Gutianchi pertama kali memperingatkan, lalu aura perubahan tak berujung keluar dari tubuhnya. Suwash, suwash, suwash. Benih hitam di sekitarnya diselimuti oleh aura waktu dan bertunas dengan cepat, tumbuh menjadi pohon belalang hitam dengan duri beracun yang terlihat seperti gigi roh jahat. Segel 10 Arah Tuanku Pembalikan seni merebut kehidupan adalah kemampuan dao besar waktu yang tak tertandingi. Ia dapat dengan cepat menumbuhkan bentuk kehidupan dari kondisi mengasuh ke kondisi dewasa, sehingga memperoleh kekuatan yang kuat dari orang dewasa dalam waktu singkat. Seni pembalikan perebutan kehidupan adalah kemampuan tiada taranya yang kedua setelah seni tabu besar di tiga sekte misterius berdaulat. Sufang tidak berani gegabuh dan segera menggunakan segel 10 Arah Tuanku. Dalam sekejap Aura ilahi yang menakutkan yang dapat menekan langit, bumi, timur, barat, selatan, utara, kehidupan, kematian, masa lalu, dan masa depan menyelimuti Gutianchi dan pohon belalang hitam taring hantu. Sufang seperti perwujudan kehendak surga saat ini. Dia satu-satunya di dunia. Pohon belalang hitam taring hantu berhenti tumbuh, kekuatan yang menyebabkan mereka tumbuh secara terbalik telah tersegel sepenuhnya. Bahkan Gutianchi pun dibelenggu. Gutianchi tidak terkejut, tapi sangat gembira saat dia berteriak, ini adalah kemampuan tiada taraf yang kamu peroleh di lembah sue. Bagus, terima kasih, Sufang. Melihat dia akan dibelenggu oleh Sufang, dia malah bersorak keras. Sebelumnya, ketika Sufang bertarung dengan para jenius lainnya, dia tidak menggunakan kemampuan ilahi terkuatnya. Saat ini, dia menggunakannya pada Gutianchi sebagai bentuk penghormatan. Sufang, mari kita lihat apakah kemampuan ilahi agung tak tertandingi milikmu lebih kuat atau apakah seni terlarang besar milikku lebih kuat. Gutianchi tertawa terbahak-bahak. Ratusan pemikiran spiritual dilepaskan, meledak dengan energi yang tak ada habisnya. Kemana pun kekuatan ilahi menyapu, waktu berhenti dan ruang membeku. Kehendak tertinggi langsung melonjak ke langit. Gemuruh. Ketika teknik penghancuran tabu besar bertabrakan dengan kekuatan segel sepuluh arah milik tuanku, seolah-olah kekuatan penghancur dunia telah meletus. Ruang waktu menjadi kacau akibat tabrakan tersebut, dan hukum mulai runtuh. Materi berwarna darah juga mulai pecah. Dengan pemikiran dari ahli Jiuksuan, zat berwarna merah darah menjadi stabil. Ketika gempa susulan dari tabrakan mereda, jurang yang dalam muncul di tanah antara Sufang dan Gutianchi. Itu seperti jurang maut, dan ada juga robekan di angkasa. Gutianchi menatap Sufang. Berapa banyak kekuatan yang kamu gunakan kali ini? Sufang menjawab tanpa ragu, lebih dari 90 persen. Kalau begitu aku merasa lebih nyaman. Aku kalah dalam pertarungan ini. Gutianchi mengangguk lega. Kemudian, dia terhuyung dan terbang keluar dari zat berwarna merah darah. Sufang terbang kembali ke altar di luar benda berwarna merah darah. Rasa percaya diri yang kuat muncul di hatinya. Saat pertama kali bertarung dengan Gutianchi, Gutianchi telah menyegel istana Dao miliknya dengan teknik penghancuran tabu besar, menyebabkan dia kehilangan semua kemampuannya selain tubuh fisiknya. Dia dipukul kembali ke bentuk aslinya dan hampir menjadi manusia fana. Saat itu, Gutianchi seperti gunung tinggi yang harus dia panjat. Sudah berapa tahun. Sekarang, dia telah melampaui gunung yaitu Gutianchi. Budidaya seorang kultifator adalah melampaui gunung demi gunung hingga akhirnya mencapai puncak. Sekarang, Gutianchi. Selanjutnya, Dongsuan Huihuang. Namun, Dongsuan Huihuang tidak lagi menjadi tantangan bagi Sufang. Orang yang paling ingin ia lewati adalah Sima Xiao-siao. Pangeranrok memandang Sufang dengan ketakutan di matanya. Kemampuan orang ini sungguh mengejutkan. Bahkan putra raja ini harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengalahkannya. Sudut bibir Dongsuan Huihuang membentuk senyuman menghina. Kamu sebenarnya perlu menggunakan 90% kekuatanmu untuk mengalahkan Gutianchi. Sepertinya kamu tidak sehebat itu. Jika sebelumnya, Dongsuan Huihuang akan tetap puas pada saat menyaksikan segel si fangtuanku milik Sufang. Sebelum pertandingan pemeringkatan dimulai, Dongsuan Huihuang telah menerima bimbingan pribadi dari Dausu. Ini juga merupakan sumber kepercayaan dirinya. Menyaksikan segel si fangtuanku Sufang, Dongsuan Huihuang dipenuhi dengan keyakinan meskipun dia terkejut. Mata Sima Xiao Xiao menyipit. Kemampuannya yang paling kuat bukanlah ini, tapi kekuatan misterius dan sangat kuat itu. Tadi, dia hanya menggunakan paling banyak 80% dari kekuatannya, dan bukan 90% seperti yang dia katakan. Orang ini memang licik, dan juga sangat tercelah. Para kultifator di kota tanpa dao terkejut ketika mereka menyaksikan pemandangan di lembah darah. Entah itu Gutian Chi atau Sufang, kekuatan yang mereka tunjukkan telah jauh melampaui batas alam Master Daois. Mereka bahkan bisa menghancurkan penguasa dunia mistik biasa. Saat itulah orang-orang menyadari betapa jeniusnya dia. Begitu mereka dewasa, mereka pasti akan menjadi pilar umat manusia. Tidak mengherankan jika otoritas yang lebih tinggi dari domen Dewa Jiuxuan ingin mengadakan seleksi Dewa Jiuxuan lagi dengan segala cara. Di tengah keterkejutan tersebut, sorakan muncul di kota tanpa dao. Beberapa kultifator wanita bersuara sangat keras, tenggorokan mereka hampir patah. Para Taipan Jiuxuan juga terkejut. Penatua pertama Changsun dari tiga sekte misterius tertinggi memiliki ekspresi muram. Pertama, kematian Ling Xingchen, lalu kemunduran berturut-turut murid teratas Gutian Chi. Sekarang, bahkan Sufang telah melampaui Gutian Chi. Sebagai penatua tertinggi pertama dari tiga sekte misterius tertinggi, dia tentu saja merasa malu. Dewa pengobatan dao. Kemenangan, penatua Sufang telah memenangkan ronde berikutnya. Bahkan murid teratas dari tiga sekte misterius tertinggi pun telah kalah dengan rela. Pemimpin Dewa Pengobatan Dao dan otoritas tinggi lainnya kehilangan ketenangan mereka setelah menyaksikan kemenangan Sufang atas Gutian Chi. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kegirangan. Para alkemis dan murid biasa dari Dewa Pengobatan Dao juga memahami apa yang sedang terjadi. Mereka tahu bahwa penatua Sufang dari Dewa Pengobatan Dao adalah Sufang yang jenius tiada taraf. Semuanya bersemangat dan merasa terhormat. Dalam kehampaan tidak jauh dari Dewa Pengobatan Dao, ekspresi Zhao Siki sangat gelap. Tria parubaya berwajah umu itu begitu ketakutan hingga dia menahan nafas, takut Zhao Siki akan melampiaskan amarahnya padanya. Di ronde keempat, Dong Xuan Huihuang dengan mudah memenangkan satu ronde. Seperti Sima Xiao Xiao dan Sufang, mereka memenangkan keempat ronde. Para jenius lainnya memiliki kekuatan yang sama, sehingga persaingannya sangat ketat. Jenius dari alam ilahi Hautian, Jing Chang, terluka parah dalam pertarungannya dengan Su Chong Kiao. Su Chong Kiao mengandalkan kemauan kuat dari seorang kultifator pedang untuk bertahan sampai akhir dan nyaris tidak menang. Di ronde kelima, Sufang cukup beruntung bisa bertemu Jing Chang. Jing Chang harus menyerah dalam pertempuran ini dan menyerahkan kemenangan kepada Sufang. Sima Xiao Xiao dan Dong Xuan Huihuang juga memenangkan satu ronde dengan mudah, mempertahankan rekor kemenangan seperti Sufang. Pangeran Rok berperang melawan Fusenye. Dia melampiaskan kemarahannya karena kalah dari Sima Xiao Xiao pada Fusenye, hampir membunuhnya. Karena melanggar aturan, Pangeran Rok tidak hanya diperingatkan oleh ahli Jiuxuan, ia juga dinilai kalah dalam pertempuran, sehingga Fusenye menang karena keberuntungan. Putaran ke-6 kompetisi dimulai. Pertandingan pertama adalah antara Dong Xuan Huihuang dan Pangeran Rok. Pangeran Rok mengalami kemunduran berturut-turut, tetapi dia tetap ganas, terlibat dalam pertempuran sengit dengan Dong Xuan Huihuang. Dong Xuan Huihuang harus menggunakan semua yang dia miliki untuk menghadapinya. Pada akhirnya, dia menggunakan keahliannya yang paling kuat, menggunakan dao tertinggi Yin dan yang untuk membentuk 300 roda dao untuk mengalahkan Pangeran Rok. Kemenangan ini kembali membuat Dong Xuan Huihuang menjadi pusat perhatian. Namun, dia harus menggunakan kartu asnya. Konsumsi kekuatan magisnya juga mengejutkan, menyebabkan dia memaksakan senyum. Di ronde ke-6, lawan Su Fang adalah Su Chong Kiao. Di babak sebelumnya, Su Chong Kiao telah memenangkan Jing Chang dengan selisih tipis. Dia juga terluka parah, jadi cukup bagus bahwa dia hanya bisa mengeluarkan 30 hingga 40 persen kemampuannya. Bagaimana dia masih bisa melawan Su Fang? Tepat ketika orang-orang berpikir bahwa Su Chong Kiao akan menyerah dalam pertempuran, dia terbang dengan terhuyung-huyung ke benda berwarna merah tua itu. Su Fang, aku bukan lawanmu, tetapi jika aku menyerah, itu akan menjadi penghinaan bagimu. Oleh karena itu, aku akan melakukan yang terbaik dalam pertempuran ini. Su Chong Kiao gemetar, tapi punggungnya tegak. Matanya dipenuhi dengan semangat juang yang kuat. Su Fang memandangnya dengan kagum. Dengan lambayan tangannya, dia mengeluarkan 10 pil dan beberapa benda spiritual. Terselubung dalam Suan Guang, dia terbang ke Su Chong Kiao dan berkata, makanlah pil dan benda spiritual ini, lalu lawan aku. Dia kemudian menangkupkan tinjunya ke arah 3 petinggi Jiuk Suan dan berkata, Tuan, tolong beri saya waktu 6 jam agar Su Chong Kiao bisa pulih. Para ahli Jiuk Suan berkata, diberikan. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Su Fang. Su Chong Kiao mengambil pil itu dan tidak menganggapnya serius. Dia mewakili 3 sekte misterius Taishang dalam pertandingan pemeringkatan. Bagaimana mungkin sekte tersebut tidak menyiapkan pil yang ampuh untuknya? Bahkan pil tertinggi dan benda spiritual yang diberikan oleh sekte tersebut tidak dapat membantunya pulih dalam waktu singkat. Sekarang Su Fang telah memberinya pil dan benda spiritual, dia hanya menganggapnya sebagai niat baik Su Fang. Dia tidak berharap itu akan banyak berguna. Dong Suan Huihuang menyeringai dingin dan berkata, dia hanya membeli hati orang. Su Chong Kiao memegang pil di tangannya dan tertegun. Sepuluh pil ini bukanlah pil biasa. Itu adalah pil kuno yang diberikan sisuan Dauzu kepada Su Fang. Meskipun mereka hanya berada di puncak kelas atas, kekuatan obat mereka jauh melampaui pil pada tingkat yang sama. Benda spiritualnya juga luar biasa. Itu semua adalah benda spiritual yang lahir dari tubuh surgawi enam orang suci Dao ekstrim dan dapat digunakan untuk memulihkan basis budidaya dengan cepat. Su Fang telah menggunakan banyak benda spiritual di dalam tubuh surgawi enam orang suci Dao ekstrim ketika dia naik ke Dao Su. Tidak banyak yang tersisa. 2923. Su Fang sebenarnya membantu Su Chong Kiao untuk pulih. Dia tidak memanfaatkan keadaan berbahaya lawannya tetapi malah membantunya. Seorang kultifator seperti Su Fang adalah seorang kultifator sejati. Saya yakin, saya sepenuhnya yakin. Apakah Su Fang bisa menempati posisi pertama atau tidak, saya yakin. Banyak kultifator Dong Suan menyaksikan kejadian tersebut. Beberapa orang bingung dengan tindakan Su Fang sementara yang lain terkesan dengan karakter Su Fang. Pembangkit tenaga listrik Dong Suan semuanya adalah rubah tua yang licik. Tentu saja, mereka bisa melihat niat Su Fang dengan sekali pandang. Penatua Zhang Sun dari tiga sekte mistik tertinggi mendengus dingin. Menggunakan cara seperti itu untuk membeli hati orang benar-benar ke kanak-kanakan dan menggelikan. Tetua agung dari sekte pedang Luo Xiao tertawa sambil mengelus jenggotnya. Su Fang, anak ini, meskipun aku tahu dia berusaha membeli hati orang, aku tetap menganggapnya enak dipandang. Sayangnya tidak ada wanita luar biasa di antara keturunanku. Kalau tidak, aku pasti akan menjadikannya pendamping Dao Su Fang. Enam jam kemudian. Su Chong Kiao duduk bersila di atas benda berwarna merah tua itu, menyatu dengan pil kuno dan benda spiritual. Auranya jelas berubah. Meskipun dia masih jauh dari kondisi puncaknya, dia tidak lagi putus asa seperti sebelumnya. Dia setidaknya telah memulihkan 10 hingga 20 persen kekuatannya. Adegan itu sekali lagi mengejutkan semua orang. Mereka semua mengira Su Fang berasal dari alam semesta tingkat rendah. Dalam hal sumber daya, dia tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan besar seperti Tiang E, 3 Sekte Mistik Tertinggi, dan Sekte Pedang Luo Xiao. Mereka tidak menyangka bahwa pil dan benda spiritual yang ditawarkan Su Fang jauh lebih kuat daripada milik Sekte Pedang Luo Xiao. Di saat yang sama, mereka terkesan dengan kemurahan hati Su Fang. Para pembudidaya yang mengira Su Fang sedang mencoba membeli hati orang-orang sepenuhnya diakinkan oleh Su Fang. Su Chong Kiao berseru, pil dan benda spiritual yang luar biasa. Pil dan benda spiritual itu jauh lebih kuat daripada pil dan benda spiritual terbaik yang diberikan Sekte Kepadaku. Su Fang, terima kasih. Su Fang tersenyum tipis. Kami hanya lawan, bukan musuh. Benar. Apapun hasilnya, aku, Su Chong Kiao, pasti akan berteman denganmu, kata Su Chong Kiao sambil mengangguk. Lalu, dia mengubah topik pembicaraan. Meskipun kamu telah memberiku pil obat dan benda spiritual untuk pulih, aku akan tetap melakukan yang terbaik. Su Fang berkata, begitulah seharusnya. Kalau tidak, kamu akan meremehkan Su Fangku. Pedang Ki yang melonjak. Su Chong Kiao tiba-tiba berubah menjadi pedang ilahi yang tiada taranya, dan inti pedang yang tajam menyembur keluar dari tubuhnya. Siapa? Siapa? Pedang Ki saling bersilangan, menyelimuti Su Fang, menyebabkan dia menghilang dari pandangan semua orang. Yang bisa mereka lihat hanyalah pedang Ki yang tak terbatas. Su Fang berada di dunia pedang Ki, terbelenggu oleh kehendak pedang yang menakjubkan. Pedang Pembelah Surga yang Membelah Awan Su Chong Kiao tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh dan menyatukan kedua telapak tangannya. Di dunia pedang Ki, awan hijau di atas bergolak. Kemudian, pedang Ki hijau besar merobek awan hijau dan menusuk ke ruang terbelenggu di dunia pedang Ki. Siapa? Siapa? Ci? Pedang Ki di dunia pedang Ki, lapis demi lapis, melonjak menuju Su Fang yang terbelenggu seperti air pasang. Su Fang, pedang pembelah surga yang membelah awan adalah teknik pedang tertinggi yang kuperoleh di lembah Suruo. Kekuatannya melampaui sihir apapun yang pernah ku pelajari di sekte pedang Luo Xiao. Meskipun aku hanya bisa menggunakan setengah dari kekuatannya sekarang, itu masih bisa menyakitimu. Kamu harus berhati-hati. Tampaknya Su Fang tidak bisa lepas dari nasib dibunuh oleh pedang Ki. Su Chong Kiao berteriak keras untuk mengingatkan Su Fang. Siapa yang tahu gelombang? Su Fang menggabungkan tubuh Dharma jahat darah dengan tubuh fisiknya dan melakukan pedang pemotong jiwa penjara darah. Penjara darah segera muncul, menghancurkan belenggu dunia sekitarnya. Suara mendesing gelombang. Su Fang yang berwarna merah darah bangkit perlahan seperti dewa pembunuh, dan cahaya pedang meluncur seperti sungai darah. Dengan ledakan, pedang Ki hijau besar segera hancur di bawah sapuan cahaya pedang. Pedang Ki lainnya juga runtuh, dan seluruh dunia pedang Ki mulai runtuh. Meskipun teknik pedang Su Chong Kiao sangat kuat, sayangnya dia terluka parah dan tidak dapat mengerahkan terlalu banyak kekuatan. Su Fang melakukan pedang pemotong jiwa penjara darah dengan tubuh Dharma jahat darah, dan itu cukup untuk menetralisir serangan terkuat Su Chong Kiao. Su Chong Kiao terhuyung dan berteriak, Aku kalah. Pakar Jiuksuan berteriak, Su Fang versus Su Chong Kiao, Su Fang menang. Aku tidak menyangka serangan terkuatku menjadi begitu lemah di depanmu. Su Chong Kiao mengaku kalah tanpa daya, dan ada ekspresi kekecewaan di matanya. Dia bisa melihat jarak antara dirinya dan Su Fang, dan Dao Heartnya juga rusak. Su Fang berkata dengan suara rendah, seorang kultifator harus mengalami banyak kegagalan dan kemunduran sebelum dia dapat bergerak maju. Jika Anda hanya terobsesi dengan menang atau kalah, Dao Heart Anda akan rusak karena kegagalan, dan Anda tidak akan pernah bisa pulih. Aku meremehkan Su Chong Kiao yang seperti itu. Terima kasih atas saran Anda. Su Chong Kiao menunjukkan ekspresi kejam dan membungkuk kepada Su Fang dengan tangan terkepal, seolah-olah dia sedang menerima nasihat dari seorang senior. Kembali ke altar. Suara Gutianci terdengar, Su Fang, selamat telah memenangkan enam pertandingan berturut-turut. Pangeran Sukurok tertawa dingin. Selanjutnya, saatnya kekalahan berturut-turut. Tidak diketahui apakah Su Fang beruntung atau apakah para ahli Jiuksuan melakukannya dengan sengaja saat pemundian, tetapi Su Fang belum bertarung dengan Pangeran Sukurok, Dongsuan Huihuang, atau Sima Xiao Xiao sampai sekarang. Selanjutnya, Su Fang akan menghadapi tiga lawan kuat yang memiliki kemampuan memperebutkan tiga besar. Hasilnya akan sulit diprediksi. Su Fang membalas dengan belak-belakan, bagaimana bisa seorang kultifator tidak terkalahkan. Kegagalan itu normal, tapi, setidaknya aku, Su Fang, tidak akan dikalahkan oleh goblin besar sepertimu. Pangeran Sukurok mendengus dingin. Kalian manusia punya pepatah, kamu tidak akan jatuh sampai kamu melihat peti matimu. Itu menggambarkan orang-orang seperti kamu. Su Fang berkata dengan acuh-ta'acuh, mari kita tunggu dan lihat. Setelah ronde ke-6, Su Fang, Dongsuan Huihuang, dan Sima Xiao Xiao terus tak terkalahkan sementara yang lainnya meraih kemenangan dan kekalahan. Di alam ilahi Suan Timur, Su Fang dan Dongsuan Huihuang sama-sama tidak terkalahkan. Hal ini membangkitkan semangat semua kultifator Suan Timur. Bahkan ada yang mengira Su Fang atau Dongsuan Huihuang mungkin punya peluang untuk menjadi juara pertama. Dongsuan Huihuang memiliki peluang menang lebih tinggi. Bagaimanapun, dia telah melawan pangeran Sukurok dan menang. Su Fang tidak hanya harus menghadapi pangeran Sukurok, ia juga harus menghadapi dua lawan kuat di Dongsuan Huihuang dan Sima Xiao Xiao. Di mata penonton, peluang dia memenangkan tiga pertandingan lagi sangat kecil. Setelah 6 jam istirahat. Utaran ke-7 dimulai. Para ahli Jiuksuan mengumumkan dengan lantang. 10 orang jenius yang duduk bersila di altar berdiri dan memandangi para ahli Jiuksuan. Pangeran dari Sukurok menyampaikan pikirannya kepada Su Fang, anak manusia, sebaiknya kamu berdoa agar kamu tidak bertemu dengan raja ini. Jika tidak, raja ini akan mencabik-cabikmu. Su Fang tersenyum acuh-ta'acuh, mengabaikan Big Goblin yang tidak mempelajari pelajarannya. Pakar Jiuksuan menyingsingkan lengan bajunya dan 10 suan guang terbang keluar, dengan cepat mengembun menjadi 10 bola bercahaya di atas sesat merah tua. Kemudian, pikiran ahli Jiuksuan bergerak dan kedua bola bercahaya itu bertabrakan. Cahaya memercik kemana-mana dan berubah menjadi dua bayangan. Kebetulan sekali. Kedua bayangan itu adalah Su Fang dan Pangeran Sukurok. Su Fang, aku akhirnya bertemu denganmu. Anggaplah dirimu tidak beruntung. Pangeran dari Sukurok tertawa terbahak-bahak, melangkah ke benda merah tua itu dengan hembusan angin kencang. Gu Tianqi menyampaikan pikirannya kepada Su Fang, Su Fang, berhati-hatilah. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, hentikan pertandingan ini dan amankan tempat kedua. Su Fang tersenyum tipis dan menjawab, apakah kamu menganggap remeh aku? Gu Tianqi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum saat melihat kepercayaan dirinya. Sepertinya kamu telah menghemat kekuatanmu. Aku tidak mengkhawatirkan apapun. Di kota Daoles, banyak kultifator Suan Timur menjadi gugup. Seluruh kota terdiam. Pembangkit tenaga listrik Dong Suan juga mendiskusikan pertandingan ini. Su Fang dalam bahaya sekarang. Pangeran Sukurok memang luar biasa, tapi dia sudah kalah dalam tiga pertandingan. Seharusnya tidak sulit bagi Su Fang untuk mengalahkannya. Su Fang sudah bisa diduga mengalahkan Pangeran dari Sukurok, tapi bahkan jika dia menang, itu akan menjadi kemenangan yang dahsyat. Selanjutnya, Su Fang akan menghadapi Dong Suan Huihuang dan Sima Xiao Xiao. Jika dia cedera atau kelelahan dalam pertandingan ini, akan sulit baginya untuk mengalahkan Dong Suan Huihuang, apalagi Sima Xiao Xiao. Pembangkit tenaga listrik Dong Suan tidak optimis. Selain itu, mereka semua adalah ahli yang tiada taranya. Penilaian mereka biasanya mendekati sasaran. Tuo Qianji, yang duduk tinggi di singgah sana, menyeringai saat mendengar diskusi orang banyak. Zao Siki, pemuda berjubah kuning dari suku ilahi, yang berada jauh dari jalan dewa pengobatan, menatap gambar di cermin Suan Bao dan terkeke dingin. Su Fang, mari kita lihat betapa sombongnya kamu selanjutnya. Pada bahan merah tua, pertempuran antara Su Fang dan Pangeran Sukurok akan segera pecah. Sima Xiao Xiao tiba-tiba berbicara, Su Fang, Iblis ini adalah budaku. Kamu tidak bisa menyakitinya. Siapa sangka? Sima Xiao Xiao sebenarnya sangat meremehkan Pangeran Sukurok. Mata Pangeran dari Sukurok berbinar tajam saat dia mengertakkan gigi. Su Fang mendengus dingin, saya tidak bisa menjaminnya. Anak manusia, bagaimana aku bisa membiarkanmu menjadi begitu sombong di hadapan Raja ini? Raja ini akan menghancurkanmu. Sifat ganas Pangeran Sukurok benar-benar terpicu. Dengan teriakan melengking, dia berteleportasi ke sisi Su Fang dalam sekejap. Berdengung. Su Fang mengaktifkan sayap Tawon Suan Bao dan pergi dari tempatnya sebelum Pangeran Sukurok tiba. Sukurok paling mahir dalam hal kecepatan. Dikatakan bahwa tidak ada iblis lain yang dapat menandingi mereka di antara ras iblis. Namun, sayap Tawon Suan Bao milik Su Fang memungkinkan Su Fang memiliki kemampuan untuk berteleportasi. Dalam area kecil, Pangeran dari Sukurok hampir tidak bisa melampaui kecepatan Su Fang. Suosh, suosh, suosh. Suosh, suosh, suosh. Su Fang dan Pangeran Sukurok menunjukkan kecepatan yang mencengangkan. Hampir mustahil untuk melihat sosok mereka. Semua orang menyaksikan dengan penuh perhatian, terutama Su Fang. Dia berulang kali dipuji oleh tiga petinggi suku Jiuksuan. Of! Su Fang tiba-tiba muncul di belakang Pangeran Sukurok. Lengan kirinya bergetar hebat saat dia mengaktifkan kekuatan fisiknya dan meninju punggung Pangeran Sukurok. Pangeran Sukurok terhuyung karena sok. Tubuhnya melintas tiga ribu kaki jauhnya. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia memuntahkan beberapa suap darah. Su Fang tersenyum acu tak acu, dalam hal kecepatan, kamu tidak bisa melakukannya. Seolah-olah dia telah dipermalukan, Pangeran dari Sukurok berteriak dingin, kemampuan bawaan dari Sukurok bukan hanya kecepatan. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba tersapu hembusan angin yang sangat kuat. Itu berubah menjadi cakar besar yang panjangnya seribu kaki dan menyerang Su Fang. Merusak! 2.924 Tanda cakar dan cahaya pedang bertabrakan, dan keduanya hancur. Bocah manusia, kamu hampir tidak memenuhi syarat untuk membuat raja ini menggunakan kemampuannya yang kuat. Teknik terselubung langit Pangeran Klanrok melepaskan gelombang aura iblis yang membubung ke langit dan menyebar di udara. Dalam sekejap, hantu rok raksasa yang panjangnya 10.000 mil muncul di udara, menutupi langit. Auranya menutupi segala arah, membentuk dunia yang membelenggu Su Fang dan ruang sekitarnya. Burung rok raksasa mengepakkan sayapnya, menciptakan badai spasial mengerikan yang menyapu Su Fang dari langit dan dunia sekitarnya. 10 penjuru langit dan bumi, hanya akulah yang tertinggi. Segel 10 penjuru Tuhanku. Su Fang menggunakan segel 10 arah Tuhanku. Kehendaknya, Rune Dao, dan kekuatan Dharma melepaskan kekuatan ilahi yang menakjubkan yang mendominasi segala sesuatu di sekitar ruang material berwarna darah. Badai yang disebabkan oleh hantu rajawali raksasa langsung meredah di bawah kekuatan ilahi Su Fang. Hantu burung rok raksasa itu meronta, menangis, dan hancur akibat pengaruh kekuatan ilahi dari segel 10 arah Tuhanku. Itu berubah menjadi ketiadaan. Sepertinya ini adalah kemampuan terkuatmu. Karena itu masalahnya, pangeran ini tidak menyembunyikan apapun. Teknik pemurnian Raja Wali Surgawi. Pangeran klan rok mengertakkan gigi. Aura iblis di tubuhnya terus melonjak, menghancurkan kekuatan ilahi yang membelenggu di sekelilingnya. Tubuhnya mulai berubah terus-menerus. Pertama, dia berubah menjadi seekor rok raksasa yang panjangnya 500 kaki. Rok raksasa terus bertransformasi dengan gila-gilaan. Akhirnya, ia menjelma menjadi ikan sepanjang 1000 mil. Itu bukanlah ikan, tapi binatang dewa legendaris, kun. Mengaum. Ikan kun mengeluarkan teriakan yang menggemparkan. Ruangan itu bergetar hebat seperti permukaan air, membentuk lingkaran suan guang yang menyebar ke segala arah. Itu menghancurkan kekuatan ilahi dari segel 10 arah Tuhanku Su Fang selapis demi selapis. Manusia nakal, Raja ini akan menelanmu. Ikan kun yang telah diubah oleh pangeran klan rok mengeluarkan raungan marah. Suan guang berputar dan berubah menjadi pusaran besar, melepaskan kekuatan isap mengerikan yang sepertinya melahap dunia. Dunia yang dibentuk oleh segel 10 arah Tuhanku milik Su Fang hancur dan runtuh. Tubuh Su Fang bergerak tak terkendali menuju pangeran klan rok. Seluruh tubuhnya dibelenggu. Ledakan. Kekuatan suci dari segel 10 arah Tuhanku benar-benar runtuh. Sosok Su Fang tiba-tiba terbang menuju ikan kun yang telah diubah oleh pangeran klan rok, dan hendak ditelan. Pakar Jiuksuan mengangkat alisnya, tapi tidak bergerak. Seorang ahli di sampingnya bertanya dengan heran, mengapa Anda tidak menghentikan pertempuran ini? Pakar Jiuksuan itu terkekeh. Lihat saja, Su Fang belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Aku tidak perlu bergerak. Seperti yang diharapkan gelombang. Su Fang, yang terjebak dalam pusaran, tiba-tiba meledak dengan aura yang mendominasi, menghancurkan belenggu di sekitarnya. Kemudian, sembilan pikiran muncul dari sela alisnya. Pikirannya dengan cepat berubah menjadi sembilan hantu, membentuk segel yang sangat berbeda di sekitar Su Fang. Setelah itu, sembilan hantu itu tiba-tiba menyatu menjadi satu. Sembilan segel itu juga menyatu menjadi satu segel mengejutkan yang meletus dengan kekuatan ilahi yang menakjubkan. Inilah kekuatan sesungguhnya dari segel sepuluh arah Tuanku. Segel sepuluh arah Tuanku adalah kekuatan suci tiadataranya yang melampaui teknik tabu besar dan teknik tertinggi yinyang. Bahkan di seluruh alam dewa Jiuksuan, itu adalah salah satu kekuatan dewa yang paling kuat. Bagaimana kekuatannya dibandingkan dengan apa yang ditunjukkan Su Fang sebelumnya? Di menara utama Lembah Suruo, Su Fang telah menggunakan hati ahli ras alien, selayar, untuk memahami dao surgawi selama 2000 tahun. Hal ini memungkinkan penanaman sutra tanpa batas Jiuksuan mencapai tingkat keempat. Segel sepuluh arah Tuanku memiliki hubungan yang tidak diketahui dengan sutra tanpa batas Jiuksuan. Saat tingkat kultivasi Su Fang meningkat, kekuatan segel sepuluh arah Tuanku menjadi semakin mengejutkan. Segel sepuluh arah Tuanku yang saat ini digunakan Su Fang masih bukanlah kondisi terkuat dari kekuatan suci yang tak tertandingi ini. Segel sepuluh arah Tuanku membutuhkan istana Jiuksuan Dao dan sembilan badan Dharma untuk melakukan segel pada saat yang bersamaan. Hanya dengan begitu ia bisa meledak dengan kekuatan terkuat. Su Fang saat ini menggunakan pikirannya untuk menggantikan tubuh Dharma untuk melakukan segel sepuluh arah Tuanku. Kekuatannya bahkan tidak sepersepuluh dari kekuatan terkuatnya. Meski begitu, kekuatan segel sepuluh arah Tuanku masih sangat mendominasi. Kemanapun kekuatan suci Tuanku yang mengerikan pergi, kekuatan melahap ikankun akan hancur selapis demi selapis. Pada akhirnya, ikankun raksasa pun pun dibelenggu. Ikankun menjerit kaget dan marah. Tubuhnya bergoyang dan meletus dengan kekuatan mengerikan yang bisa menggerakkan langit dan bumi. Namun, di dunia yang dibentuk oleh kekuatan ilahi dari segel sepuluh arah Tuanku, ruang waktu, masa lalu, dan masa depan semuanya tersegel. Semua perlawanan sia-sia. Raja tanaman merambat darah penusuk surga, hisap darah iblis Raja Wali ini sampai kering. Mata Sufang yang dalam memancarkan kekejaman. Dia menggoyangkan lengannya dan lengannya berubah menjadi tanaman merambat darah. Dengan suara mendesing, mereka memanjang. Tanaman merambat darah dengan cepat menembus pertahanan tubuh iblis ikankun dan mulai melahapnya dengan liar. Di bawah kekuatan melahap yang mengerikan dari tanaman merambat raja darah yang menusuk surga, tubuh besar ikankun dengan cepat terkuras aura iblis dan darahnya. Seluruh tubuh iblisnya juga mengering dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Akui kekalahan, Raja ini mengakui kekalahan. Suara lemah Pangeran Rock terdengar. Suaranya dipenuhi ketakutan. Di mana arogansi sebelumnya. Apa, Anda masih tidak mau mengaku kalah? Sufang berteriak keras. Benang darah yang dibentuk oleh tanaman merambat raja darah yang menusuk surga mengebor ke dalam tubuh Pangeran Rock dengan gila-gilaan. Mereka bahkan meresap ke dalam hatinya dan dengan senaknya melahap asal-usul kehidupannya. Bocah manusia, beraninya kau menipuku. Raja ini harus mengampuni hidupku. Tuan muda Sufang, selamatkan hidupku. Pangeran Rock sangat keras kepala pada awalnya, namun pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Pada saat ini, ahli Jiuksuan berkata dengan anggun, Sufang, berhenti. Kamu telah memenangkan pertempuran ini. Sufang tidak punya pilihan selain mencabut tanaman merambat raja darah yang menusuk surga. Dia tampak seperti belum merasa cukup. Pangeran Rock berada dalam masalah besar. Dia berubah kembali ke bentuk manusianya. Auranya menjadi putus asa, seolah baru sembuh dari penyakit serius. Dia tampak sangat menderita. Dimanakah dirinya sebelumnya yang mendominasi, sombong, dan bersemangat? Cara dia memandang Sufang dipenuhi dengan kebencian, serta ketakutan yang tiada taraf. Klan iblis seperti ini, jika mereka tidak menderita kerugian, mereka tidak akan pernah tahu apa itu rasa hormat. Tiba-tiba, sayap lebah di punggung Sufang bergetar. Sosoknya berteleportasi di depan Pangeran Rock. Dia mengulurkan jari telunjuk kanannya dan menunjuk ke kepala Pangeran Rock. Apa yang sedang kamu lakukan? Pangeran Rock tertangkap basah. Dia berteriak ngeri dan tanpa sadar melambaikan tangannya untuk memblokir. Membelanjakan. Jari Sufang mengetuk salah satu jari Pangeran Rock. Jejaki primordial muncul dari ujung jarinya. Membelanjakan. Jari Pangeran Raja Wali hancur dalam sekejap, berubah menjadi abu. Sufang berkata dengan dingin, Sebelumnya, kamu menunjuk ke arahku dengan jarimu. Aku berkata bahwa aku akan mematahkan jarimu. Aku, Sufang, selalu menepati janjiku. Oleh karena itu, aku mengambil jarimu. Pangeran Rock mengaktifkan kidarahnya untuk memulihkan jari itu. Siapa yang tahu bahwa kekuatan misterius dan tingkat tinggi mencegahnya untuk pulih. Pangeran Rock terkejut dan marah. Sufang, jika kamu berani menyakiti putra raja ini, klan Rock pasti tidak akan melepaskanmu. Sufang tersenyum malu dan terbang keluar dari zat berwarna darah itu. Dia diam-diam menyegel kidarah dan ki iblis dari Pangeran Rock. Dia sangat senang. Sufang telah menyiapkan ini untuk King Yu. King Yu juga merupakan iblis Rock. Namun, dalam hal kekuatan dan garis keturunan, dia jauh lebih rendah daripada Pangeran Rock. Dengan bantuan kidarah dan ki iblis, kekuatan King Yu akan berubah ke tingkat yang baru. Selain itu, hal itu juga dapat mengubah garis keturunan burung Rock milik King Yu. Para jenius lainnya juga memandang Sufang, tatapan mereka penuh dengan keterkejutan dan kekaguman. Fusenye mengerutu dengan tidak senang, saat kita bertarung sebelumnya, Sufang mungkin bahkan tidak menggunakan 30 persen kekuatannya. Sekarang, dia bilang dia menggunakan 50 hingga 60 persen. Sungguh, tercelah. Gu Tianqi juga menghela nafas. Kesenjangan di antara kita begitu besar. Bagaimana orang aneh ini bisa menjadi begitu kuat secara tiba-tiba? Dong Xuan Hui Huang juga diliputi rasa takut. Keyakinan yang ia bangun dengan susah payah mulai goyah. Di kota Daoles, banyak sekali kultifator yang bertepuk tangan dan bersorak. Alam mistis, kekuatan, alam surgawi, dan dewa pengobatan Dao juga dipenuhi dengan sorak-sorai kegembiraan yang menggemparkan dunia. Di dalam kapal berharga di luar medisin Gat Dao, suasananya sangat sunyi. Tubuh Zhao Siki dan hati Dao bergetar. Baru sekarang dia tahu betapa jeniusnya yang tiada taranya. Pada saat yang sama, dia menyadari betapa menggelikan identitas dan statusnya di hadapan seorang jenius yang tiada taranya seperti Su Fang. Tria parubaya berwajah ungu merasakan hawa dingin merembes dari punggungnya. Dia berkata dengan suara gemetar, Yang mulia ke-17, Apakah Anda mengizinkan saya pergi menemui dewa pengobatan Dao dan meminta maaf kepada Su Fang? Meminta maaf. Mata Zhao Siki berkilat karena kengganan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengertakan gigi dan berkata, Ini bukan saat terakhir. Mari kita tunggu sebentar lagi. Su Fang masih memiliki dua lawan, Dong Suan Huihuang dan Sima Xiao Xiao. Saya ingin melihat seberapa kuat dia. Kompetisi putaran ke-7 berlanjut. Pertandingan terakhir babak ini menjadi pusat perhatian. Dong Suan Huihuang versus Sima Xiao Xiao. Di mata banyak orang, pertandingan ini merupakan awal dari pertarungan antara perebutan tempat pertama dan kedua. Itu juga merupakan pertarungan pamungkas antara para jenius Dong Suan dan Suan Selatan. Su Fang juga menaruh perhatian penuh pada pertandingan ini. Dong Suan Huihuang melangkah ke benda merah tua itu dan melihat sekeliling, tubuhnya dipenuhi dengan niat bertarung. Apakah saya menang atau kalah dalam pertandingan ini? Saya ingin membuktikan kepada semua orang bahwa saya, Dong Suan Huihuang, adalah jenius terbaik di domen ilahi Suan Timur. Saya ingin menjadi pusat perhatian. Ambisi Dong Suan Huihuang menyulut keberanian dan kepercayaan dirinya. Sima Xiao Xiao perlahan terbang ke benda merah tua itu, ribuan mil jauhnya dari Dong Suan Huihuang. Dong Suan Huihuang menangkupkan tinjunya dan berkata, Sima Xiao Xiao, tunjukkan kekuatan penuhmu dan lawan aku. Sima Xiao Xiao berkata terus terang, Dong Suan Huihuang, kamu bukan tandinganku. Selain Dong Suan Qingyue, tidak ada orang lain di wilayah ilahi Suan Timur yang berhak membuatku menggunakan kekuatan penuhku. Dong Suan Huihuang mendengus dingin, mungkin aku akan kalah darimu, tapi aku ingin membuktikan kepadamu bahwa kamu salah. Segera setelah dia selesai berbicara. Suosh, suosh, suosh. Seribu pikiran meletus dengan kekuatan Yin dan Yang yang mengejutkan, berubah menjadi dua Suan Guhuang hitam dan putih yang terjalin membentuk pola Yin dan Yang, menjebak Sima Xiao Xiao di dalamnya. Suan Guhuang hitam dan putih berputar seperti dua ikan yang berenang, mengubah seluruh dunia menjadi kekacauan. 2925 Dong Suan Huihuang telah menciptakan dunia yang kacau dengan seni Yin Yang. Segala sesuatu tidak ada lagi di dunia yang kacau ini, tidak ada masa lalu atau masa depan. Ruang angkasa menjadi sangat luas. Di dunia yang kacau ini, bahkan hati, kemauan, jiwa, dan bahkan seluruh keberadaan Dao seseorang harus kembali ke keadaan kacau. Itu layak menjadi kekuatan puncak wilayah ilahi Suan Timur. Kekuatannya yang menakutkan sudah cukup untuk membunuh ahli puncak Dao yang mendalam. Sayangnya lawan Dong Suan Huihuang adalah Sima Xiao Xiao. Sama seperti semua orang berpikir bahwa Sima Xiao Xiao akan dibelenggu bahkan jika dia tidak dibunuh setelah terjebak di dunia yang kacau, api hitam meletus dari pusat belenggu dunia yang kacau itu. Api hitam mengandung kehendak tertinggi kehancuran Dao surga, sangat mirip dengan api malapetaka. Kekuatan nyala api mengandung kekuatan mengerikan yang dapat membakar sembilan langit, menyapu ke segala arah dan membakar kekuatan dunia yang kacau balau lapis demi lapis. Api bencana teratai hitam. Huff, kamu ingin menghancurkan seni tertinggi yin yang milikku hanya dengan kekuatan api bencana yang dikeluarkan oleh avatar teratai hitam. Sima Xiao Xiao, kamu telah meremehkan Dong Suan Huihuang milikku. Dong Suan Huihuang telah mengerahkan kekuatan pavilion surga untuk menyelidiki Sima Xiao Xiao sebelum pertandingan peringkat, jadi dia secara alami memiliki pemahaman tentang kemampuannya. Dikatakan bahwa Sima Xiao Xiao telah mengembangkan avatar teratai hitam dan dapat melepaskan api bencana teratai hitam yang lebih kuat dari api bencana biasa, serta memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Saat ini, Sima Xiao Xiao baru mengeluarkan kekuatan avatar teratai hitam. Dia bahkan belum merilis avatarnya, yang membuat Dong Suan Huihuang merasa terhina. Suara mendesing. Dong Suan Huihuang membuka mulutnya dan menghembuskan nafas yang mendarat di Suan Guang hitam dan putih. Usaran yin dan yang yang dibentuk oleh jalinan kecepatan Suan Guang hitam dan putih tiba-tiba meningkat, dan kekuatan dunia yang kacau meningkat lebih dari 10 kali lipat. Api hitam Sima Xiao Xiao dengan cepat dipadamkan, akhirnya dikompresi hingga radius 100 kaki. Seni tertinggi yin yang layak menjadi kekuatan tertinggi yang mengguncang Jiuk Suan. Sayang sekali, desahan Sima Xiao Xiao datang dari dunia yang kacau. Dong Suan Huihuang sangat percaya diri pada seni tertinggi yin yang miliknya. Sekarang Sima Xiao Xiao mencemohnya, Dong Suan Huihuang menjadi marah. Ledakan. Suan Guang hitam meletus dari belenggu dunia caotik, menerobos lapisan belenggu dunia caotik. Orang dapat melihat dengan jelas bahwa di dunia yang terbelenggu, ruang di sekitar Sima Xiao Xiao berbentuk api teratai hitam. Itu terbakar dengan api hitam yang mengerikan, dan kekuatan yang bisa membakar sembilan langit meletus. Alam kacau yang dibentuk oleh mantra utama yin yang yang cemerlang dari Dong Suan Huang runtuh dengan cepat di tengah pencairan. Api macam apa ini? Bagaimana kekuatannya bisa begitu menakutkan? Su Fang telah memperhatikan pertarungan gemilang antara Sima Xiao Xiao dan Dong Suan. Menyaksikan nyala api Sima Xiao Xiao yang mengerikan, dia juga terkecut. Dia telah menguasai teknik mendalam transformasi penyempurnaan yang dan dapat mengendalikan serta memurnikan energi yang yang paling murni. Namun, Su Fang merasa kesulitan mengendalikan dan memurnikan api yang digunakan Sima Xiao Xiao dalam budidayanya saat ini. Si Suan Dao Zu tiba-tiba berbicara dalam pikirannya. Itu adalah api bencana teratai hitam. Kecuali jika kultifasimu melampaui batas Dao Master, kamu tidak dapat mengendalikan api bencana ini bahkan jika kamu mengembangkan seni mendalam transformasi yang ini sangat kuat. Su Fang terkejut. Ia tidak menyangka nyala api Sima Xiao Xiao mampu menarik perhatian si Suan Dao Zu. Terbukti betapa luar biasa hal itu. Su Fang, asal-muasal Sima Xiao Xiao agak misterius. Dia jelas bukan seorang jenius biasa. Kamu harus berhati-hati. Murid ini mengerti. Mantra utama Yin Yang Dong Suan yang cemerlang telah rusak, dan kekuatan api Sima Xiao Xiao masih belum berkurang saat menyapu ke arahnya. Merasakan ada sesuatu yang tidak beres, Suan Guang muncul dari sela alisnya. Setelah Suan Guang dilepaskan, ia segera memblokir kekuatan api Sima Xiao Xiao dan menghancurkannya. Suan Guang mundur, memperlihatkan pedang terbang. Pedang terbang itu sangat aneh, memancarkan suasana perubahan yang kuno dan kacau. Itu jelas merupakan harta karun kuno. Suan Guang hitam dan putih pada pedang terbang terus berubah, memberikan perasaan menakutkan tentang Yin dan Yang yang berubah tanpa henti. Merasakan aura pedang terbang, avatar takdir umus Su Fang bergetar, keinginan kuat melonjak dari lubuk hatinya untuk memilikinya. Pedang mistik ini jelas merupakan sebuah harta karun, sebuah Suan Guang kerajaan yang melampaui puncak dari puncak tingkat tertinggi. Itu juga bukan artefak tingkat kerajaan biasa. Su Fang sangat terkejut dengan pedang cemerlang Dong Suan. Ini adalah warisan para murid pavilion surga. Memiliki Suan Guang yang menakjubkan bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh hanya dengan keberuntungan. Sima Xiao Xiao, inilah kartu truf sejati seseorang yang terkenal itu, pedang ilahi Yin Yang. Suara cemerlang Dong Suan sama agungnya dengan pedang terbang, memancarkan keagungan dan kekunoan yang tak tertandingi. Pedang ilahi Yin Yang. Meskipun kecemerlangan Dong Suan telah dihentikan oleh Sima Xiao Xiao di Lembah Suruo dan tidak dapat memasuki menara utama, ia telah memperoleh kekayaan yang tak tertandingi di menara tambahan, mantra pedang untuk mengaktifkan pedang ilahi Yin Yang. Setelah pertempuran sepuluh besar, Dong Suan Dauzu telah menganugerahkan pedang ilahi Yin Yang kepada Dong Suan Guang-Guang dan secara pribadi membimbingnya dalam kultivasinya, menguasai mantra pedang dan mengintegrasikan pedang. Ini adalah kartu truf yang Dong Suan Guang-Guang yakini bisa mengalahkan Sima Xiao Xiao. Dia telah mengeluarkannya sekarang untuk membuat pertaruhan terakhir. Dong Suan Guang-Guang melanjutkan, Sima Xiao Xiao, kekuatan pedang ilahi Yin Yang milikku tidak ada bandingannya. Aku juga tidak bisa mengendalikan kekuatannya sepenuhnya. Setelah diaktifkan, pedang itu mungkin melukaimu atau bahkan membunuhmu. Akui saja kekalahan. Akui kekalahan, Dong Suan Guang-Guang, hanya Suan Guang yang tidak bisa mengancangku, kata Sima Xiao Xiao dingin. Jika itu masalahnya, maka kamu harus berhati-hati. Dong Suan Guang-Guang-Guang tersenyum dominan saat sebuah pikiran terlintas di pedang ilahi Yin Yang. Suan Guang hitam dan putih menyatu dan bertabrakan di dalam pedang ilahi Yin Yang, membentuk pusaran air dan melepaskan berbagai macam dao yang tak terhitung jumlahnya, membentuk roda dao yang seperti batu kilangan. Dao kayu, dao bumi, dao penguasa sektor, dao kekuasaan, dao pil, dao alat, dao formasi, dao keabadian, dao ruang, dao pedang, dao racun. Dao yang berbeda-beda membentuk tiga ribu roda dao, berputar dan bersiul, meledak dengan kekuatan yang berbeda-beda saat meluncur menuju Sima Xiao Xiao. Sufang menggunakan solusi penurunan surga untuk menyimpulkan roda dao dan sangat terkejut. Pada saat yang sama, dia memperoleh banyak pencerahan, hukum evolusi surga yang ditampilkan oleh pedang ilahi Yin yang ini sangat mirip dengan evolusi jalur surga yang saya lihat ketika saya meminjam hati ahli suku lain, pembunuh. Ini seharusnya menjadi alasan mengapa tao saling berhubungan. Tiga ribu roda dao berguling, kekuatannya sungguh menakjubkan. Itu cukup untuk menghancurkan pembangkit tenaga listrik yang melampaui dao mendalam rilem. Meskipun suan bau luar biasa, sayang sekali guru terlalu lemah. Segudang dao besar bukanlah tandingan api kesengsaraan trate hitam milikku, Sima Xiao Xiao tersenyum acuh-ta'acuh. Trate hitam di sekitarnya tiba-tiba mekar dengan suan guang hitam. Saat suan guang hitam menyentuh roda tiga ribu dao, ia segera terbakar dan roda dao tersebut terbakar. Setengah jam kemudian, serangan Dongsuan Huihuang dengan pedang ilahi yin yang lenyap. Melihat Sima Xiao Xiao lagi, wajahnya sedikit pucat. Jelas sekali bahwa dia telah mengeluarkan cukup banyak energi, tetapi kedalaman matanya masih sangat dalam dan tidak terganggu. Aku tersesat. Dongsuan Huihuang tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Jika mereka melanjutkan, mereka tidak hanya tidak memiliki peluang untuk menang, mereka hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Desahan kekecewaan terdengar di kota Daoles. Harapan kejayaan Dongsuan telah pupus sepenuhnya. Bayangan kegagalan membayangi hati setiap kultifator Dongsuan. Mau bagaimana lagi? Sima Xiao Xiao terlalu kuat, begitu kuat hingga dia tak terkalahkan. Wilayah ilahi Dongsuan harus menerima kekalahan. Pemenang pilihan Dewa Jiuxuan kali ini pastilah Sima Xiao Xiao. Pembangkit tenaga listrik Dongsuan juga kecewa. Tuo Kianji tiba-tiba berbicara, wilayah ilahi Dongsuan mungkin masih memiliki peluang. Mengapa kalian semua begitu sedih? Su Fang. Banyak pembangkit tenaga listrik menggelengkan kepala dan menghela nafas. Dongsuan Huihuang memiliki pedang ilahi yin yang tetapi dia masih belum bisa menandingi Sima Xiao Xiao. Bahkan jika Su Fang menyembunyikan beberapa kemampuan yang kuat, dia tidak dapat membalikkan keadaan. Tidak ada yang memperhatikan beberapa pertandingan putaran ketujuh berikutnya. Tidak peduli apa hasilnya, itu tidak dapat mengubah fakta bahwa juara Dongsuan diambil oleh seorang kultifator Suan Selatan. Ketika babak ketujuh berakhir, sepuluh pertandingan peringkat teratas sudah sangat jelas. Berdasarkan hasil, Sima Xiao Xiao dan Su Fang memenangkan seluruh tujuh pertandingan sementara Dongsuan Huihuang hanya kalah satu pertandingan. Tidak peduli bagaimana dua pertandingan berikutnya, ketiganya pasti akan menempati posisi tiga besar. Pangeran Rock, Gu Tianji, dan Jing Chang tidak lagi berada di posisi tiga besar. Berdasarkan kemampuannya, mereka akan menduduki peringkat keempat hingga ke enam jika tidak ada kecelakaan. Namun, hal itu belum bisa dipastikan. Pangeran Rock telah terluka parah oleh Su Fang, jadi tidak ada yang tahu seberapa besar kekuatan yang masih bisa dia keluarkan. The Sky Deforming Divine Python, Su Chong Kiao, Geng Ming, dan Fu Xenyei juga berpeluang memperebutkan posisi enam besar. Pertandingan putaran ke delapan dimulai. Pertandingan pertama adalah Sima Xiao Xiao. Dia telah mengalahkan Su Chong Kiao dengan mudah tanpa menunjukkan kemampuan yang kuat, memenangkan semua delapan pertandingan. Dia hanya memiliki satu pertandingan tersisa dengan Su Fang sebelum dia bisa memenangkan sembilan pertandingan dan menjadi juara wilayah ilahi Dong Suan. Di mata banyak orang, Sima Xiao Xiao telah menempati posisi pertama. Tidak ada lagi ketegangan. Sima Xiao Xiao seri dengan Su Chong Kiao, yang berarti lawan Su Fang pada babak ini adalah Dong Suan Hui Huang. Su Fang tidak lagi memperhatikan pertandingan lainnya. Dia duduk bersila di altar dan melahap basis budidaya Al Gojo untuk pulih dari pertempuran dengan Pangeran Rock. Dong Suan Hui Huang melakukan hal yang sama. Dia hanya bisa memanfaatkan pertempuran ini dan menggunakan kekalahan Su Fang untuk menginjak kepala Su Fang guna menghapus bayangan kekalahannya di tangan Sima Xiao Xiao. Pada saat yang sama, dia ingin memanfaatkan pertempuran ini untuk sepenuhnya menghilangkan kebencian dan penghinaan yang dia miliki terhadap Su Fang. Oleh karena itu, di dalam hatinya, pertandingan dengan Su Fang ini bahkan lebih penting daripada pertandingan dengan Sima Xiao Xiao. Sima Xiao Xiao tidak terkalahkan, tapi Su Fang. Dia harus dihancurkan kali ini. Dong Suan Hui Huang memandang Su Fang, niat membunuh muncul di matanya. Pertandingan babak ke-8 berlanjut hingga pertandingan terakhir. Giliran Su Fang dan Dong Suan Hui Huang. Su Fang, bangun ke sini dan lawan yang terkenal ini. 2926. Su Fang vs Dong Suan Huang Huang. Pertempuran ini sekali lagi menarik perhatian para penggarap Suan Timur. Dong Suan Huang Huang adalah murid terbaik pavilion surga, dengan status luar biasa. Su Fang, sebaliknya, berasal dari ras yang ditinggalkan oleh surga dari alam semesta tingkat rendah. Dia bangkit dengan kecepatan yang menakjubkan, dan penampilannya di enam tahap pertama final lembah darah sangat menakjubkan. Bahkan Sima Xiao Xiao tidak bisa menutupi kecemerlangannya. Cahaya cemerlang macam apa yang akan dilepaskan dari tumbukan keduanya. Semua orang membicarakannya. Su Fang mengalahkan Dong Suan Huang Huang di kompetisi elit, dan tangan Dong Suan Huang Huang dihancurkan oleh Su Fang di Lembah Sueluo. Su Fang akan memenangkan pertarungan ini. Belum tentu, kekuatan Dong Suan Huang Huang ditekan di kompetisi elit dan Lembah Sueluo, namun tidak ada belenggu di final ini. Dong Suan Huang Huang memiliki pedang ilahi yin yang dan bimbingan pribadi Dong Suan Dausu. Selain Sima Xiao Xiao, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Apa yang perlu diperjuangkan, tidak peduli siapa yang menang, ini hanya pertarungan untuk tempat kedua. Tempat pertama ditempati oleh kejeniusan Suan Selatan, dan itu adalah seorang wanita. Tidak masalah siapa yang menang atau kalah. Terdapat perbedaan pendapat mengenai siapa yang akan menang antara Su Fang dan Dong Suan Huang Huang, namun ada satu hal yang disepakati semua orang, pertarungan ini adalah untuk memperebutkan tempat kedua bagi Dong Suan. Adapun tempat pertama, itu milik Sima Xiao Xiao, dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Tidak hanya para penggarap di kota Daoles yang berspekulasi tentang hasil pertempuran ini, namun berbagai dunia dan kekuatan mistis juga berspekulasi tentang hal itu. Di Medicine God Avenue, semua orang menahan napas dan menunggu. Dalam kehampaan tidak jauh dari Medicine God Avenue, di dalam kapal harta karun terapung. Pemuda berjubah kuning, Zhao Siki, menatap gambar di Suan Bao dan mencibir, Su Fang, Su Fang, beraninya kamu, ras rendahan yang ditinggalkan oleh surga, ikut campur dalam urusan para surgawi tertinggi. Dong Suan Huang Huang akan menghancurkanmu kali ini, mempermalukanmu di depan seluruh pembudidaya Suan Timur. Mari kita lihat apa hak Anda untuk ikut campur dalam urusan pangeran ini. Alam Surgawi Suan Xin, Luo, King Yu, Bai Ling, dan yang lainnya menatap tajam ke layar cahaya di atas Square Sky City, seolah-olah ada batu besar yang tergantung di hati mereka. Semua mata tertuju padanya. Su Fang maju selangkah dan muncul tepat di atas zat berwarna darah itu. Dong Suan Huihuang memandang Su Fang dengan tatapan menghina dan berkata dengan dingin, Su Fang, Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Tidak peduli bagaimana kamu mencoba bermain di galeri, atau bagaimana kamu melakukan tipu daya, kamu akan tetap melakukannya. Pada akhirnya harus berbicara dengan kemampuanmu yang sebenarnya. Kali ini, saya akan menginjak kepala Anda dan memberitahu semua orang bahwa Anda hanyalah badut yang hanya tahu cara bermain ke galeri. Mata Su Fang setenang sumur kuno dan dia dengan ringan berkata, Jika aku kalah, maka aku akan menjadi badut. Jika kamu kalah, bukankah kamu lebih buruk dari badut? Dalam pertarungan antar kultifator, kemenangan dan kekalahan adalah hal yang sangat normal, namun Anda menganggapnya sangat penting. Dengan hati Dao yang demikian, pencapaian masa depan Anda akan terbatas. Anda hanya mencoba mencari jalan keluar untuk kegagalan yang akan datang. Dong Xuan Huihuang mendengus. Kemudian, niat membunuhnya melonjak. Selama kompetisi elit, Anda mengambil mastif murni darah saya, menyebabkan saya tertinggal di enam tahap pertama. Di lembah Sueruo, kamu mengambil lenganku. Jika saya tidak membalas ini, hati Dao saya tidak akan tenang. Tidak peduli apa yang kamu katakan, aku tidak akan membiarkanmu pergi hari ini. Sayang sekali, saya dibatasi oleh aturan. Aku tidak bisa membunuhmu. Jika tidak, aku pasti akan memenggal kepalamu. Su Fang menatap Dong Xuan Huihuang. Dong Xuan Huihuang, sepertinya hati Dao mu telah kacau setelah pertempuran dengan Sima Xiao Xiao. Kamu telah kehilangan keberanian yang seharusnya dimiliki seorang kultifator. Kamu menjadi begitu sombong sekarang hanya untuk menyembunyikan kepengecutan di hatimu. Dong Xuan Huihuang berbicara dengan keyakinan, Sima Xiao Xiao tidak terkalahkan. Apa yang memalukan jika kalah darinya? Tempat pertama adalah milik Sima Xiao Xiao. Aku tidak berdaya untuk membalikkan keadaan, tapi selama aku menghancurkanmu, aku akan bisa mengamankan tempat kedua Dong Xuan dalam seleksi sembilan misteri surga. Hasil seperti itu cukup membuat namaku dikenal di seluruh sembilan misteri. Apalagi yang bisa saya minta. Su Fang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saya pikir Anda, Dong Xuan Huihuang, adalah seseorang yang penting. Saya tidak berharap Anda sama dengan Dong Xuan Jun. Anda jauh lebih rendah dari Gu Tianqi dan Su Chong Kiao. Anda bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Dong Xuan Seng. Masa depan Anda pencapaianmu akan terbatas pada wilayah ilahi Dong Xuan. Paling-paling, kamu akan menjadi seorang penguasa. Kamu pikir kamu ini siapa? Hak apa yang kamu miliki untuk menghakimiku? Mari kita lihat bagaimana kamu akan menilaiku ketika aku menginjak kepalamu. Dong Xuan Huihuang tersenyum mendominasi dan mulai melepaskan pikirannya. Pikirannya berubah menjadi naga raksasa yang terbuat dari jalinan hitam dan putih, memancarkan aura Daoyin dan Yang yang mengejutkan. Dengan geraman pelan, ia menyerang Su Fang. Dong Xuan Huihuang, metode biasa seperti itu tidak bisa berbuat apa-apa padaku, Su Fang. Apakah kamu meremehkanku atau kamu sudah kehabisan trik? Su Fang mencibir dengan jijik. Hanya dengan begitu aura pembunuh bisa keluar dari tubuhnya. Niat membunuhnya juga muncul. Pedang penebas jiwa penjara merah menyapu cahaya pedang yang menyerupai sungai darah menuju naga raksasa. Gemuruh. Naga raksasa itu ditebas berkeping-keping oleh pedang penebas jiwa penjara merah, namun kekuatan cahaya pedang itu tidak berkurang saat ia menyerang ke arah Dong Xuan Huihuang. Niat membunuh yang terkandung dalam pedang penebas jiwa penjara merah menyerang hati Daoyin Dong Xuan Huihuang, menyebabkan dia merasakan hawa dingin dari lubuk hatinya. Kamu hanya berkultifasi menjadi dewa sanguinitas dengan bantuan Celestial Mastiffku. Beraninya kamu begitu sombong di depanku. Niat membunuh di mata Dong Xuan Huihuang semakin membara saat pikiran muncul dari antara alisnya. Sebanyak 300 pikiran berubah menjadi 300 roda dao seperti batu giling raksasa, meletus dengan kekuatan dao yang berbeda untuk menghancurkan cahaya pedang dan menyerang Su Fang. Kekuatan Dong Xuan Huihuang berasal dari pedang ilahi Ramalan Yin Yang. Namun, itu tidak diaktifkan secara langsung oleh pedang ilahi, tetapi oleh pikirannya. Meskipun kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan pedang ilahi Ramalan Yin Yang, namun kekuatannya tetap signifikan. Dong Xuan Huihuang telah mengalahkan pangeran rog dengan kekuatan ini. Kekuatannya memang luar biasa, tapi itu masih jauh dari cukup jika kau ingin mengalahkanku, Su Fang. Su Fang melepaskan avatar kuning langit, avatar matahari surgawi, dan avatar kebencian merah, menyerbu ke arah 300 roda dao yang berputar. Su Fang telah memahami kemampuan Dong Xuan Huihuang dalam pertarungan sebelumnya dengan Sima Xiao-Xiao. Melihat bahwa dia belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, Su Fang tentu saja tidak akan menggunakan kartu asnya yang sebenarnya. Gemuruh. Avatar kuning langit meletus dengan enam kekuatan besar. Avatar matahari surgawi mengeksekusi kemampuan untuk membentuk formasi dengan pikiran. Avatar matahari surgawi mengaktifkan pedang jahat penakluk yang sejati. Avatar crimson malis mengeksekusi pedang pembelah jiwa penjara darah. Keempat avatar tersebut mengeluarkan kemampuan berbeda, masing-masing kuat dan luar biasa. Ketika mereka bentrok dengan 300 roda dao, mereka memicu serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi. Seluruh zat berwarna darah bergetar, arus udara yang kacau menderu. Adegan mengerikan seperti itu sama sekali bukan akibat dari konfrontasi antara para penggarap dao lord. Bahkan pembangkit tenaga listrik dao mendalam biasa juga merasa sulit untuk menyebabkan kehancuran yang begitu mengejutkan. Roda dao hancur akibat tabrakan tersebut. Keempat avatar Su Fang juga sangat kelelahan, dan semuanya dipanggil kembali oleh Su Fang ke Istana Dao. Dong Xuan Hui Huang sudah sangat kelelahan akibat pertempuran dengan Sima Xiao Xiao. Sekarang dia telah kehilangan 300 pikiran, auranya melemah. Dong Xuan Hui Huang berteriak kaget, Su Fang, orang terkenal ini harus mengakui bahwa kamu mempunyai hak untuk sejajar dengan orang terkenal ini. Kecepatan pertumbuhan Anda sungguh mengejutkan bagi yang terkenal ini. Sebelum dimulainya seleksi surgawi Jiuksuan, Anda hanyalah seekor semut yang tidak berarti. Sekarang, Anda benar-benar mengejar yang terkenal ini. Su Fang mencibir, ketika kamu dihasut oleh Ye Fei Bai untuk membunuhku di kompetisi elit, kamu tidak menyangka hari ini akan datang, bukan? Jangan sombong terlalu dini, kemampuanmu sedang berubah, begitu pula yang terkenal ini. Kamu sudah mendaki sangat tinggi sekarang, tapi yang terkenal ini akan memberitahumu bahwa semakin tinggi kamu mendaki, semakin keras kamu jatuh. Yin Yang seni terhebat Dong Xuan Hui Huang mencibir dengan nada menghina, akhirnya mengeksekusi teknik tertinggi pavilion surga, seni utama Yin Yang. Saya ingin melihat apakah segel sepuluh arah milik Tuanku lebih kuat, atau apakah seni utama Yin Yang dari pavilion mendalam timur lebih kuat. Su Fang melepaskan sembilan pikiran, masing-masing membentuk segel yang berbeda, meletus dengan kekuatan dominan dari segel sepuluh arah milik Tuanku, langsung membentuk dunia yang menyegel segala arah. Usaran Yin Yang yang dibentuk oleh seni utama Yin yang bertabrakan dengan kekuatan segel sepuluh arah milik Tuanku, berjuang untuk mendominasi dan mengendalikan ruang. Kekuatan tabrakannya sangat mengerikan, meletus dengan cahaya bintang yang menyilaukan, menghancurkan ruang angkasa. Selain zat merah tua itu, para jenius lainnya, termasuk Big Goblin, semuanya terpesona, kecuali si Mas Yao-Siao yang berdiri diam. Di kota Daoles, banyak orang berseru kaget. Kekuatan pusaran Yin Yang yang dibentuk oleh seni utama Yin Yang dengan cepat habis, hancur selapis demi selapis akibat pengaruh segel sepuluh arah Su Fang, dan akhirnya lenyap dalam ketiadaan. Su Fang mengambil kesempatan itu untuk membelenggu Dong Suan Hui Huang di dunia ini. Su Fang berteriak dengan dominan, Dong Suan Hui Huang, itu masih jauh dari cukup jika kamu ingin menginjak kepalaku. Kau tahu bahwa orang terkenal ini masih memiliki pedang ilahi Yin Yang, namun kau tetap sombong. Keyakinan dan keyakinanmu seharusnya datang dari kekuatan misterius yang kau peroleh di lembah Suruo. Orang terkenal ini ingin membalas dendam atas tanganku yang terpenggal. Juga, tunjukkan padaku kekuatan terkuatmu. Dalam kemarahannya, Dong Suan Hui Huang meraih pedang ilahi Yin Yang, ini adalah kartu truf terakhirnya. Udara kuno yang kacau menghancurkan belenggu di sekitarnya. Dong Suan Hui Huang hendak mengaktifkan pedang ilahi Yin Yang. Tiba-tiba, apakah aku perlu menggunakan teknik terkuatku untuk menghadapimu? Su Fang mencibir dengan jijik. Dia kemudian melepaskan avatar nasib ungu miliknya, yang penuh dengan kekuatan suci untuk melengkapi kekuatan segel sepuluh arah milik tuanku, sekali lagi menyelimuti Dong Suan Hui Huang dan pedang ilahi Yin Yang. Sebelum kekuatan pedang ilahi Yin Yang bisa dilepaskan, ia mulai bersenandung dan bergetar di bawah kekuatan avatar nasib ungu, auranya ditekan. Dong Suan Hui Huang terkejut saat mengetahui sulitnya mengendalikan pedang ilahi Yin Yang. Basis budidayanya hanyalah seorang Daois, dan waktu yang dihabiskan untuk bergabung dengan pedang ilahi Yin Yang terlalu singkat. Jika dia tidak menguasai seni pedang, mustahil baginya untuk mengendalikan suan bau tingkat raja seperti pedang ilahi Yin Yang. Sekarang pedang ilahi Yin Yang ditekan oleh avatar takdir ungu Su Fang, Dong Suan Hui Huang secara alami tidak dapat mengendalikannya. Bersenandung 2927 Suara serangan jiwa wasapwing menyebabkan jiwa Dong Suan Hui Huang bergetar dan kehilangan fokus sesaat. Hampir di saat yang sama, mata Su Fang memancarkan cahaya merah seperti jarum. Itu adalah mata pemusnahan sejati yang menyerang jiwa Dong Suan Hui Huang secara langsung. Dong Suan Hui Huang menjerit kesakitan, seluruh tubuhnya gemetar. Raja tanaman merambat raja darah yang menusuk surga, Gui Gui. Lengan Su Fang terbuka, berubah menjadi tanaman merambat darah secepat api. Mereka melintasi jarak dalam sekejap dan mengelilingi Dong Suan Hui Huang. Su Fang kemudian memuntahkan darah beracun dari Gui Gui. Dengan gerakan cepat, ia menyapu Dong Suan Hui Huang seperti gelombang pasang. Serangan terus-menerus Su Fang membuat Dong Suan Hui Huang kelelahan, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Dia awalnya menghitung bahwa setelah dia mengaktifkan pedang ilahi Yin Yang, Su Fang pasti akan menampilkan kekuatan misterius dan sangat kuat yang dia tunjukkan di lembah Su Ruo. Dia sangat percaya diri dengan pedang ramalan Yin Yang dan yakin Su Fang tidak akan mampu menolaknya. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Siapa yang tahu? Su Fang sama sekali tidak bertindak sesuai rencana Dong Suan Hui Huang. Dia menggunakan avatar takdir umumnya untuk menghadapi pedang ramalan Yin yang milik Dong Suan Hui Huang. Meskipun dia tidak dapat merebutnya, Dong Suan Hui Huang tidak dapat mengaktifkannya. Kartu andalan Dong Suan Hui Huang dianggap tidak berguna. Dong Suan Hui Huang terlalu mengandalkan Suan Bao dan terlalu percaya diri pada pedang ramalan Yin Yang. Begitulah cara Su Fang mengetahui kekurangannya. Faktanya, Su Fang telah menggunakan kemampuan avatar takdir umum ketika dia melawan Sir Duobao dalam pertempuran 10 besar. Dong Suan Hui Huang mengira Su Fang hanya bermain-main di galeri. Dia tidak pernah berpikir bahwa kemampuan avatar takdir umum untuk mengendalikan Suan Bao akan begitu mencengangkan bahkan pedang ramalan Yin yang miliknya pun dapat dikendalikan. Su Fang tidak berencana menggunakan ki primordial. Dia harus menyimpan kartu asnya yang paling kuat untuk Sima Xiao Xiao. Racun Gui Gui dan tanaman merambat raja darah penusuk surga sudah cukup untuk mengatasi Dong Suan Huang Huang. Dong Suan Huang 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 merasakan sakit yang luar biasa dari jiwanya. Pada saat yang sama, vitalitas dan energinya terkuras dengan cepat. Darah beracun yang mengerikan menyapu lagi. Dong Suan Hui Huang terkejut sekaligus marah. Dia tidak bisa lagi mengumpulkan pikirannya untuk melakukan serangan balik, jadi dia hanya bisa menahan rasa sakit yang luar biasa di jiwanya dan melepaskan enam avatarnya, mengabaikan tubuh fisiknya, sebagai persiapan untuk serangan balik terakhir. Wah, gelombang! Su Fang melemparkan sapu tangan brokat dengan lambayan tangannya yang muncul di atas langit Dong Suan yang megah, berubah menjadi berukuran seratus kaki. Bunga-bunga bertunas yang tak terhitung jumlahnya disulam di sapu tangan brokat. Semuanya tiba-tiba mekar seperti ribuan bunga persik yang mekar, memancarkan kabut merah muda yang menyebar dengan cepat dan menyelimuti tubuh fisik dan tubuh Dharma Dong Suan yang agung. Keharuman bunga persik meresap ke dalam istana Dao dan hati Dao Dong Suan, menyebabkan kesadarannya menjadi kabur. Bukan hanya tubuh fisiknya, bahkan tatapan avatarnya pun menjadi kabur. Pada saat yang sama, nyala api nafsu berkobar di dalam tubuh agung Dong Suan, membara tak terkendali bagaikan binatang buas yang sedang kepanasan sambil mengeluarkan suara gemuruh. Sapu tangan brokat Suan Bo adalah Suan Bo yang direbut Su Fang dari Ye Fei Yan. Su Fang kebetulan tidak memiliki Suan Bo yang kuat, jadi dia menyatu dengannya. Tanpa diduga, ini berguna sekarang. Dong Suan huang 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 terluka parah. Kesadarannya dipengaruhi oleh kekuatan sapu tangan brokat Suan Bo, menyebabkan dia menjadi gila. Dia merobek jubahnya, memperlihatkan kulit putihnya yang menyerupai kulit wanita. Wanita, aku ingin wanita. Dong Suan huang 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 meraung seperti binatang buas, cahaya menakutkan muncul di matanya. Melihat pemandangan itu, Su Fang bergidik ketakutan, kulit kepalanya kesemutan. Dia segera mengambil tanaman merambat raja darah transcendent dan darah beracun Gui Gui, bahkan sapu tangan brokat Suan Bo. Dong Suan huang 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 tidak membutuhkan bantuannya sekarang. Jika aku dikendalikan oleh Ye Fei Yan hari itu, aku akan menjadi seperti Dong Suan sekarang, Su Fang bergidik ketika mengingat bagaimana dia hampir dibunuh oleh Ye Fei Yan hari itu. Penampilan gemilang Dong Suan tidak hanya mengejutkan sepuluh orang jenius, tetapi juga banyak pembudidaya Dong Suan di kota Udao dan tiga petinggi Jiuk Suan di langit. Wanita, aku ingin wanita. Dong Suan hui huang memandang Sima Siao Siao. Hanya Sima Siao Siao seorang wanita di ruangan ini. Wah gelombang. Dong Suan hui huang menerkam ke arah Sima Siao Siao. Sima Siao Siao terkejut dan geram, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang ganas. Cukup. Pakar Jiuk Suan itu menggeram dingin saat gelombang kemauan turun, berdampak pada hati dan kesadaran Dao Dong Suan yang agung, dan langsung membangunkannya. Nyala api yang membara di tubuhnya juga dengan cepat padam. Dong Suan hui huang tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah ketika dia melihat betapa acak-acakannya pakaiannya. Dia masih bisa mengingat dengan jelas apa yang terjadi sebelumnya. Apa yang dia lakukan sekarang jika dia bukan badut. Penghinaan seperti itu tidak akan pernah bisa dihilangkan. Su Fang, beraninya kamu mempermalukanku seperti ini. Aku akan membunuhmu. Niat membunuh Dong Suan hui huang melonjak saat dia meraum dan menyerbu ke arah zat merah tua itu. Enam avatar yang dia tinggalkan pada zat merah tua itu juga menyerang Su Fang. Enyahlah. Cahaya pedang yang mendominasi dan menyilaukan menebas enam avatar Dong Suan hui huang dengan teriakan dingin Su Fang. Pertempuran ini telah berakhir. Su Fang adalah pemenangnya. Kedua belah pihak tidak diperbolehkan melanjutkan pertarungan. Kehendak ahli Jiuk Suan turun secara tiba-tiba, membelenggu Dong Suan hui huang dan tubuh fisiknya. Cahaya pedang Su Fang langsung hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Su Fang, seorang kultifator bisa dibunuh tetapi tidak bisa dipermalukan. Beraninya kamu mempermalukan orang terkenal ini. Orang terkenal ini tidak akan pernah hidup di bawah langit yang sama denganmu. Tatapan Dong Suan hui huang dipenuhi dengan kebencian saat dia menatap Su Fang. Bagaimana Dong Suan hui huang bisa menghadapi seseorang setelah dipermalukan di depan seluruh penggarap wilayah ilahi Dong Suan? Ini lebih buruk daripada membunuh Dong Suan hui huang. Mungkinkah dia membenci Su Fang? Karena kurangnya kemampuan dan hati daumu yang tidak cukup tangguh. Apa hubungannya denganku? Su Fang merasa sedikit bersalah. Dia tidak menyangka suanbau milik Yefeian menjadi begitu aneh dan sangat mempermalukan Dong Suan hui huang. Namun, dia tidak bisa menunjukkannya ke permukaan. Untunglah Dong Suan hui huang dipermalukan. Mari kita lihat apakah dia masih bisa menjadi sombong di masa depan. Dong Suan hui huang mengertakan gigi dan berkata, jika saya tidak kelelahan dalam pertempuran dengan Sima Xiao Xiao, bagaimana saya bisa memberi Anda kesempatan untuk menyerang? Su Fang, setelah yang terpilih Jiuk Suan, orang terkenal ini ingin bertarung hidup dan mati denganmu. Seorang ahli sejati berani menghadapi kegagalan apapun. Mereka yang lemah, bukan hanya tidak berani menghadapi kegagalan, bahkan mencari-cari alasan sendiri. Dong Suan hui huang, kamu yang terakhir. Aku, Su Fang, tidak suka melawan pengecut sepertimu. Su Fang terkekeh dingin dan segera meninggalkan benda merah tua itu untuk menuju altar. Dong Suan hui huang mengertakan gigi. Su Fang, selamat. Kamu telah memenangkan delapan pertandingan berturut-turut. Kamu memiliki harapan untuk memenangkan tempat pertama. Gu Tianqi, Su Chong Kiao, dan yang lainnya memberi selamat kepada Su Fang. Su Fang berkata dengan rendah hati, ini hanya kemenangan atas Dong Suan hui huang. Itu tidak layak untuk disebutkan. Gu Tianqi tiba-tiba berkata, Su Fang, sapu tanganmu seperti Suan Bao sepertinya adalah artefak wanita. Kelihatannya juga familiar. Aku ingat sekarang, itu adalah Suan Bao dari nona muda klan Zong Suan Ye, Ye Fei Yan. Bagaimana artefaknya berakhir di tanganmu? Su Fang menyentuh ujung hidungnya, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Para jenius lainnya memandang Su Fang dengan aneh. Gu Tianqi berkata, Su Fang, jika kamu menggunakan Suan Bao saat bertarung dengan Sima Xiao Xiao, kamu mungkin memiliki peluang untuk menang. Menggunakan Suan Bao untuk melawan Sima Xiao Xiao. Sepertinya itu ide yang bagus. Tatapan Su Fang menyapu Sima Xiao Xiao. Sima Xiao Xiao berkata dengan dingin, dalam konfrontasi berikutnya, jangan ragu untuk menggunakan metode apapun yang kamu miliki. Tetapi kamu harus mempertimbangkan dengan jelas apa konsekuensinya jika kamu membuatku marah. Wanita ini seperti harimau betina yang marah dan bisa melahap seseorang kapan saja. Kemenangan Su Fang atas Dong Suan Huihuang dan kekalahannya dengan cara yang sangat memalukan menyebabkan banyak pembudidaya di domain ilahi Suan Timur mendiskusikannya. Tidak tahu malu, Su Fang terlalu tidak tahu malu. Dia benar-benar menggunakan metode seperti itu untuk melawan jenius terbaik Tianhe. Krik apa yang tidak bisa digunakan dalam pertarungan antar kultifator. Dong Suan Huihuang dikalahkan karena dia melebih-lebihkan dirinya sendiri dan hati dao-nya tidak cukup kuat. Tidak peduli apapun, metode Su Fang terlalu kejam. Kejeniusan Dong Suan Huihuang yang tiada taranya telah dihancurkan oleh Su Fang. Kulit Dong Suan Huihuang benar-benar putih, lebih cerah dari kulit wanita. Mungkin banyak wanita dan bahkan pria akan jatuh cinta padanya sekarang. Penatua musim semi dan musim gugur berteriak dengan marah. Su Fang begitu tercelah karena telah mempermalukan kejeniusan Tianhe yang tiada taranya. Tianhe harus menghukumnya dengan berat. Tetua agung dari Sekte Pedang Luo Xiao terkeke dan membalas, kau hanya bisa menyalahkan Dong Suan Huihuang karena penuh nafsu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mudah tertipu olehnya? Penatua musim semi dan musim gugur yang agung, Tuan Tuo Kianji belum berbicara dan Anda tidak sabar untuk menghukum Su Fang. Apakah Tuan Tuo Kianji masih ada di matamu? Jantung penatua musim semi dan musim gugur yang agung berdetak kencang. Ini bukan gilirannya untuk membuat keputusan di sini. Semua orang memandang Tuo Kianji. Yang terakhir tersenyum santai dan bertanya, saya ingin tahu apa peluang Su Fang untuk menang melawan Sima Xiao Xiao di pertempuran berikutnya. Baru pada saat itulah semua orang ingat bahwa hanya Su Fang yang memiliki kesempatan untuk bertarung memperebutkan tempat pertama bersama Sima Xiao Xiao dan mempertahankan kehormatan wilayah ilahi Dong Suan. Bagaimana Tiange bisa menghukum Su Fang karena muridnya yang gagal pada saat yang begitu genting? Di kota Fang Tian, semua pembudidaya dan manusia bersorak atas kemenangan Su Fang. Para alkemis dan murid dari Jalan Dewa Pemobatan juga bersemangat. Dalam kehampaan tidak jauh dari Dewa Pemobatan Dao, Zhao Siki, pemuda surgawi, terkejut dan ketakutan. Sial, nasib buruk macam apa yang harus kualami hingga menyinggung seorang jenius yang begitu kuat. Orang ini begitu kejam hingga dia bahkan berani mempermalukan Dong Suan Hui Huang, jenius terbaik pavilion surgawi Dong Suan, apalagi aku. Zhao Siki terintimidasi oleh kekuatan dan metode Su Fang. Pria parubaya berwajah umu berkata dengan lembut, jangan panik, yang mulia ke-17. Su Fang masih memiliki satu pertempuran lagi dengan Sima Xiao Xiao. Dia pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Ketika saatnya tiba. Bahkan jika Su Fang kalah dalam pertarungan terakhir, dia masih merupakan jenius tertinggi di wilayah ilahi Dong Suan. Dalam hati nenek moyang tua, apakah dia, jenius tertinggi, lebih penting daripada aku, seorang keturunan yang dipisahkan oleh generasi yang tak terhitung jumlahnya. Enyahlah, pergilah ke Medisin Gat Dao dan bersujudlah pada Su Fang untuk meminta maaf. 2928 Setelah ronde ke-8, hanya Su Fang dan Sima Xiao Xiao yang tidak terkalahkan. Tidak ada keraguan bahwa pemenang turnamen pilihan Surga Jiuksuan akan menjadi salah satu dari mereka. Babak final telah dimulai. Namun, perhatian penonton tidak lagi tertuju pada para jenius lainnya, melainkan pada pertandingan final antara Su Fang dan Sima Xiao Xiao. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya dari domain ilahi mendalam timur menantikan pertempuran ini. Namun, tidak ada yang berani menaruh terlalu banyak harapan pada Su Fang. Penampilan Sima Xiao Xiao sebelumnya terlalu kuat, memberikan kesan kepada orang-orang bahwa dia tidak terkalahkan. Kemungkinan Su Fang mengalahkannya sangat kecil. Pada saat yang sama, mereka menaruh semua harapan mereka pada Su Fang, berharap dia bisa menciptakan keajaiban dan menjadi juara wilayah ilahi Suan Timur. Yang mulia musim-semi musim gugur berkata dengan percaya diri, dengan penampilan Su Fang sebelumnya, dia pasti akan mengalahkan Sima Xiao Xiao dan mempertahankan martabat wilayah ilahi Suan Timur. Kelas berat Dong Xuan lainnya memandang Yang mulia musim-semi musim gugur dengan kaget. Dia telah meremehkan Su Fang berulang kali, jadi bukankah seharusnya dia menuangkan air dingin padanya sekarang? Penatua Agung Changsun tercengang, tetapi dia segera mengerti dan mengangguk. Benar, Su Fang memiliki segala macam kemampuan yang luar biasa, dan dia sangat licik dan cerdik. Selama dia mengerahkan seluruh kemampuannya, dia pasti akan mengalahkan Sima Xiao Xiao. Kerumunan dengan cepat memahami niat keduanya, dan beberapa dari mereka mengerutkan kening. Mereka jelas-jelas mencoba untuk menempatkan Su Fang di atas tumpuan, dan ketika Su Fang dikalahkan, mereka pasti akan memukulnya ketika dia terjatuh. Kedua kelas berat Dong Xuan itu sengaja mengincar seorang jenius junior. Perilaku seperti itu memalukan bagi banyak pertinju kelas berat. Tuo Qianji, yang selama ini terdiam, tiba-tiba angkat bicara, tidak peduli hasil pertarungan antara Su Fang dan Sima Xiao Xiao, dia tetaplah seorang jenius terbaik di wilayah ilahi Suan Timur. Jangan lupa, peringkat 10 besar adalah awal dari turnamen pilihan surga Jiuk Suan. Berikutnya adalah final Suan Menengah. Yang mulia musim semi-musim gugur dan penatua agung Changsun hanya bisa tersenyum canggung mendengar kata-kata Tuo Qianji dan mengabaikan pikiran mereka. Di kota Daoles, orang-orang juga berspekulasi dan mendiskusikan pertarungan terakhir yang akan datang. Selatan kota Daoles. Seorang wanita berpakaian putih berdiri di udara dan menatap ke langit. Tatapannya melewati pesona lembah darah dan melihat Su Fang di atas gunung pembantaian. Su Fang, kamu pasti bisa menang. Wanita ini tidak lain adalah Du Zixiang, perawan suci dari istana perawan mistik, yang secara terbuka menyatakan cintanya kepada Su Fang sebelum kompetisi peringkat 10 besar. Hari ketika dia menyatakan cintanya kepada Su Fang di depan semua orang, itu bukanlah tindakan impulsif, tetapi tindakan yang direncanakan. Istana wanita mistik adalah sekte yang sangat istimewa. Murid perempuan yang mereka kembangkan pada akhirnya akan menikah dengan kekuatan besar untuk menstabilkan kekuatan istana wanita mistik. Di antara murid-murid sekte tersebut, yang lebih beruntung akan menikahi beberapa orang jenius. Yang kurang beruntung akan diberikan kepada orang-orang penting dari kekuatan super sebagai selir. Itu tidak berbeda dengan mainan seks. Meskipun Du Zixiang adalah gadis suci dari istana gadis mistik, nasibnya tidak berbeda dengan murid biasa. Hari itu ketika dia mengumpulkan keberanian untuk menyatakan cintanya kepada Su Fang, justru karena dia berharap untuk mengubah nasibnya. Pertarungan terakhir antara Su Fang dan Sima Siao Siao tidak hanya terkait dengan nasib Du Zixiang, tetapi juga terkait dengan nasib banyak orang. Kota Fang Tian, Dewa Pengobatan Dao, dan semua orang menahan napas saat menatap Su Fang, berharap dia bisa memenangkan pertempuran ini. Waktu berlalu. Saat empat pertarungan lainnya di babak final berakhir, peringkat sepuluh besar diselesaikan kecuali tempat pertama dan kedua. Dong Xuan Hui Huang berhasil memenangkan tempat ketiga. Dalam pertarungan dengan Su Fang, Dong Xuan Hui Huang telah mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang, hati Dao-nya hampir hancur. Tidak mudah baginya untuk bertahan hingga akhir dan merebut posisi ketiga. Ada begitu banyak jenius di alam ilahi Suan Timur, dan ada juga jenius dari alam ilahi Suan Selatan yang berpartisipasi kali ini. Merupakan suatu kehormatan besar bagi Dong Xuan Hui Huang untuk menduduki peringkat ketiga. Namun, tidak ada sedikitpun kegembiraan di wajah Dong Xuan Hui Huang. Pada saat ini, pikirannya dipenuhi dengan gambaran diejek oleh orang lain, hatinya dipenuhi dengan penghinaan dan kebencian. Bagaimana dia bisa bahagia? Du Tianqi berada di peringkat keempat, sedangkan Jing Chang dan Pangeran Rock masing-masing berada di peringkat kelima dan keenam. Pangeran Rock juga tidak beruntung. Dengan kemampuannya, dia setidaknya harus berada di peringkat keempat, tetapi dia pertama kali disakiti oleh Sima Xiao Xiao, kemudian vitalitas dan darahnya dimakan oleh tanaman merambat raja darah penusuk surga milik Su Fang. Setelah itu, ia kalah dalam dua pertempuran berturut-turut dan dimanfaatkan oleh Gu Tianqi, sedangkan Pangeran Rock berada di peringkat di belakang Jing Chang. Dari posisi ketujuh hingga kesepuluh adalah pemuda Yao, Geng Ming, Su Chong Kiao, dan Fu Xenyei. Tentu saja ada yang senang dan ada yang sedih. Akhirnya, itu adalah pertarungan terakhir. Semua mata tertuju padanya. Sima Xiao Xiao perlahan terbang ke benda merah tua itu. Su Fang mengikuti dari belakang, keduanya berdiri terpisah ribuan mil. Pakar Jiuxuan berkata dengan anggun, orang terkenal ini telah menjelaskan aturan pertarungan peringkat ini dengan jelas kepada kalian semua. Apakah anda memerlukan orang terkenal ini untuk memulanginya? Su Fang dan Sima Xiao Xiao berkata pada saat yang sama, Terima kasih, Tuan. Kami mengerti, anda tidak perlu memulanginya. Pakar Jiuxuan itu mengangguk. Karena kalian berdua paham aturannya, maka orang terkenal ini tidak akan banyak bicara. Namun, kalian berdua adalah jenius tak tertandingi dalam umat manusia, pilar masa depan ras kita. Tidak ada dendam di antara kalian berdua, jadi ini kita harus memperingatkan kalian berdua bahwa pertempuran ini hanya bisa berakhir jika diperlukan. Kalian tidak boleh melukai siapapun dengan sengaja. Sambil melirik Sima Xiao Xiao, ahli Jiuxuan memperingatkan, jangan sebutkan apa yang kamu katakan sebelumnya tentang menjadi budak jika kamu kalah dan mengambil kepala Su Fang jika kamu menang. Sima Xiao Xiao menjawab dengan hormat, Iya. Pakar Jiuxuan itu berseri-seri. Itu hebat. Mari kita mulai. Meski bukan pertarungan hidup dan mati, yang terkenal ini berharap kalian berdua bisa memberikan segalanya. Semua Dongxuan memperhatikanmu. Tatapan dingin Sima Xiao Xiao tertuju pada Su Fang. Anggaplah dirimu beruntung kali ini. Kalau tidak, aku akan mengambil kepalamu yang tidak tahu malu itu. Su Fang tersenyum malu-malu. Saya khawatir nona Sima salah paham. Apa yang saya lakukan di Lembah Suruo terakhir kali tidak disengaja. Saya tidak bermaksud memanfaatkan Anda. Akan lebih baik jika dia tidak menyebutkannya. Begitu dia melakukannya, alis dingin Sima Xiao Xiao melengkung seperti pedang dan dia berteriak dengan dingin, sungguh memalukan dalam hidupku bertarung dengan orang yang tidak tahu malu sepertimu. Disebut sebagai orang yang tidak tahu malu oleh Sima Xiao Xiao, dalam hati Su Fang sangat marah. Ia mengangkat alisnya dan berkata, Nona Sima, jangan terlalu memaafkan dan menyakiti hati dengan kata-katamu. Sima Xiao Xiao berkata dengan dingin, eksistensi rendahan sepertimu. Meskipun kamu telah mengubah nasibmu melalui usahamu sendiri dan naik ke ketinggianmu saat ini untuk menjadi seorang jenius di mata semua orang, kamu tidak dapat mengubah sifatmu yang penuh nafsu dan hina dan hina. Sifat tidak tahu malu. Fakta bahwa orang sepertimu bisa bertarung denganku untuk mendapatkan nomor satu dong suan hanya berarti bahwa tidak ada orang lain di alam ilahi suan timur. Kata-kata Sima Xiao Xiao menghina seluruh alam ilahi suan timur. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang marah dan benci? Su Fang berkata dengan suara maskulin, Kamu, Sima Xiao Xiao, tidak punya hak untuk menilai apakah aku tercelah atau tidak. Apakah aku, Su Fang, berhak bertarung denganmu atau tidak, itu juga bukan terserahmu. Saya akan menggunakan kekuatan saya untuk memberitahu Anda bahwa saya tidak hanya memiliki hak untuk bertarung dengan Anda, saya juga memiliki kemampuan untuk mengalahkan Anda. Kalahkan aku. Sebelumnya, jenius tertinggi di alam ilahi suan timur, Dong Xuan Hui Huang, sama percaya diri dengan Anda. Apa yang terjadi pada akhirnya? Sima Xiao Xiao mengungkapkan keagungan dan dominasi yang tidak dimiliki wanita. Dong Xuan Hui Huang, yang berada di altar, sangat marah hingga dia gemetar. Alis dingin Sima Xiao Xiao menyapu saat dia berkata dengan acuh tak acuh, Su Fang, tunjukkan kekuatan penuhmu atau kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya nanti. Itu akan tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan untuk membuatku, Su Fang, menggunakan kekuatan penuhku. Su Fang berteriak dengan dominan saat dia melepaskan pikirannya terlebih dahulu. Pikiran ini datang dari avatar takdir umu. Setelah dilepaskan oleh Su Fang, energi itu segera berubah menjadi pusaran energi umu misterius yang melepaskan kekuatan yang dapat melahap takdir, menyelimuti Sima Xiao Xiao di dalamnya. Sebelumnya, Su Fang telah dengan cermat menyimpulkan dan merumuskan rencana untuk bertarung dengan Sima Xiao Xiao. Langkah pertama adalah menggunakan avatar takdir umu untuk melahap takdir Sima Xiao Xiao. Dengan cara ini, meskipun Sima Xiao Xiao tidak bernasib buruk, dia tidak akan mendapatkan keberuntungan dalam pertarungan ini. Ketika dua ahli dengan kekuatan yang sama bertarung, detail terkecil sekalipun dapat memengaruhi hasilnya. Jika Sima Xiao Xiao kurang beruntung, hasil pertarungan ini bisa langsung berubah. Avatar yang bisa mengendalikan Suan Bao dan melahap nasib seorang kultifator. Luar biasa, Su Fang, kamu bisa dianggap luar biasa. Namun, saya bukan kultifator biasa. Bagaimana aku bisa membiarkanmu melahap takdirku dengan mudah? Sima Xiao Xiao mengangkat alisnya dan langsung tertawa dingin. Tubuhnya bergetar, dan bayangan terata hitam yang sulit dilihat dengan mata telanjang keluar dari tubuhnya. Ia melepaskan suan buang hitam yang dipenuhi aura destruktif, menghancurkan pikiran Su Fang. Su Fang terkejut. Sima Xiao Xiao tidak hanya memiliki nasib yang menakjubkan, tetapi nasibnya tampaknya juga diberkati oleh kekayaan Dao Surgawi. Apa sebenarnya asal-muasal avatar teratai hitamnya yang begitu mencengangkan? Segera setelah itu, bola aura putih berkabut menyembur keluar dari istana Dao Su Fang dan berubah menjadi laba-laba yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang atau roh esensi. Sejak final lembah darah, Su Fang tidak menggunakan kemampuan laba-laba. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya dalam pertarungan dengan Sima Xiao Xiao. Saat dia hendak menyampaikan pikirannya kepada laba-laba, suara agung dari pembangkit tenaga listrik Juxuan terdengar di benak Su Fang. Su Fang, Sima Xiao Xiao adalah seorang jenius dalam umat manusia. Kamu tidak diperbolehkan menggunakan kemampuan laba-laba padanya. Keputusan pembangkit tenaga listrik Juxuan tidak dapat dilanggar, jadi Su Fang tidak punya pilihan selain menarik laba-laba tersebut. Tidak bisa menggunakan kemampuan laba-laba sama dengan melumpuhkan salah satu kartu truf Su Fang. Namun, Su Fang tidak terlalu kecewa. Nasib Sima Xiao Xiao memang aneh. Jika dia menggunakan laba-laba untuk melahap nasibnya, dia mungkin akan mendapat serangan balik. Dengan tinggi laba-laba saat ini, ia mungkin tidak mampu menahannya. Su Fang, avatarmu ini tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Tunjukkan padaku jurus terkuatmu. Sima Xiao Xiao mendengus dengan nada menghina. Dengan kekuatannya, dia tidak dapat melihat keberadaan laba-laba itu, jadi dia masih tidak menyadari bahwa pembangkit tenaga listrik Juxuan baru saja menyelesaikan krisis untuknya. Selanjutnya, Sima Xiao Xiao melepaskan pikirannya dan berubah menjadi sekawanan burung. 2929 Menghadapi kawanan burung api yang menutupi langit dan menutupi bumi, Su Fang melepaskan pikirannya dan meletus dengan kekuatan ilahi yang mengejutkan yang mengendalikan api, kilat, dan energi yang ekstrim lainnya, langsung menyelimuti sekeliling. Kekuatan ilahi meresap ke dalam kawanan burung yang dibentuk oleh api hitam, menyebabkan kawanan burung tersebut terkendali dan serangan mereka segera melambat. Kawanan burung juga terus-menerus berjuang dan akan dikendalikan sepenuhnya oleh Su Fang. Dao yang hebat yang ekstrim. Meski luar biasa, dao agung yang dikembangkannya sangatlah rumit. Apa gunanya? Sima Xiao Xiao mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyuman dingin penuh penghinaan. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan menghela nafas, meniupkannya ke kawanan burung. Ledakan. Aura kawanan burung tiba-tiba melonjak dan menembus kekuatan ilahi Su Fang. Kemudian, dengan keras, mereka sekali lagi menyerang Su Fang. Kekuatan Dewa Api yang aneh dan kuat seperti itu tidak ada bedanya dengan api kesengsaraan. Bahkan teknik mendalam transformasi yang tidak dapat mengendalikannya. Itu karena tingkat pengolahanku yang terlalu rendah. Kalau tidak, bagaimana Sima Xiao Xiao bisa dengan mudah melepaskan diri dari kendali api kesengsaraan? Teknik mendalam transformasi yang Su Fang terkejut. Dia merilis avatar yang mendalam, roh primordial, dan kuning mendalam. Pada saat yang sama, dia meletus dengan kekuatan berbeda dan bertabrakan dengan kawanan burung. Gemuruh. Serangkaian ledakan yang menggemparkan bumi terjadi. Api hitam memercik ke segala arah, dan akibatnya mengguncang Su Fang dan ketiga avatarnya serta memaksa mereka mundur ratusan mil. Serangan Sima Xiao Xiao akhirnya teratasi. Namun, ketiga avatar Su Fang jelas kelelahan dan disedot ke istana Dao oleh Su Fang. Adegan ini menyebabkan banyak orang menjadi sangat kecewa. Ada juga yang menjadi gugup dan khawatir pada Su Fang. Serangan biasa Sima Xiao Xiao memaksa Su Fang menggunakan ketiga avatarnya dan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tampaknya Su Fang jelas bukan tandingan Sima Xiao Xiao. Bukan karena Su Fang terlalu lemah, tapi Sima Xiao Xiao terlalu kuat. Kuharap Su Fang tidak kalah telak kali ini. Semua orang tidak optimis terhadap Su Fang. Harapan yang diberikan pada Su Fang benar-benar hancur. Sima Xiao Xiao mengungkapkan aura mendominasi yang tidak dimiliki wanita. Dia berkata dengan suara berdentang, Su Fang, tidak peduli berapa banyak dharma kaya yang kamu miliki, tidak peduli betapa luar biasa kemampuanmu, dihadapan kekuatan absolut, kamu tidak akan dapat melakukan apapun. Jika kamu tidak menggunakan gerakan terkuatmu, kamu akan kalah telak. Su Fang menjawab dengan acuh tak acuh, setidaknya, aku masih berdiri di sini. Karena itu masalahnya, kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk tampil. Biarkan semuanya berakhir. Sima Xiao Xiao berteriak dengan dingin. Api hitam yang hanya bisa dilihat oleh roh primordial seseorang langsung membakar seluruh ruang material berwarna darah. Itu bukanlah api, tapi teknik visualisasi kemauan yang dilakukan oleh Sima Xiao Xiao menggunakan kemauan murni untuk menyerang Su Fang. Pisau pemotong jiwa neraka berdarah. Su Fang memiliki tujuh kilau hati Fajradao dan keinginan pembantaian yang menakjubkan. Dia telah menguasai teknik visualisasi kemauan yang kuat. Terlebih lagi, ini adalah lembah darah. Su Fang memiliki token pembunuh darah dan dapat mengintegrasikan sebagian kecil dari kehendak lembah darah. Oleh karena itu, Su Fang paling tidak takut akan benturan keinginan. Dia segera mengintegrasikan token pembunuh darah dan mengeksekusi pedang pemotong jiwa neraka berdarah. Keinginan pembantaian, yang telah menyatu dengan keinginan lembah darah, membubung ke langit dan berubah menjadi cahaya berdarah yang meluas dengan cepat. Hal ini berbenturan dengan keinginan Sima Xiao Xiao. Sosok wasiat Su Fang dengan cepat mengembun di penjara darah. Niat pembantaian yang mengerikan terkondensasi menjadi sebuah pedang yang menebas ke arah Sima Xiao Xiao dengan kemauan yang kuat yang dapat memotong segalanya. Serangan pedang ini tidak hanya menghancurkan dunia kemauan Sima Xiao Xiao, bahkan menghancurkan hati dan kemauan daunya. Api hati dao yang jatuh. Sima Xiao Xiao tidak berani gegabuh menghadapi keinginan kuat Su Fang untuk membantai. Dia menampilkan api hati dao yang jatuh. Tekadnya berubah menjadi teratai api hitam yang tiba-tiba muncul di hadapannya dan menghalangi pedang pemotong jiwa neraka berdarah milik Su Fang. Ledakan. Cahaya bilahnya hancur dan terbakar. Teratai api juga roboh dengan suara keras. Sima Xiao Xiao mendengus tertahan, tubuhnya bergoyang dan wajahnya menjadi pucat. Dalam bentrokan keinginan ini, Su Fang dah jelas berada di atas angin. Seluruh alam ilahi Suan Timur menjadi gempar ketika mereka melihat ini. Harapan yang baru saja padam bagi banyak petani Dong Suan langsung menyala kembali. Sima Xiao Xiao menatap Su Fang dan berteriak dengan dingin, kamu meminjam surat wasiat lembah darah, kamu curang. Su Fang mencibir, tidak ada batasan Suan Bao dalam pertandingan peringkat 10 besar ini. Aku mendapatkan token pembunuh darah dengan kekuatanku sendiri, itu juga bagian dari kekuatanku. Mengapa aku tidak bisa menggunakannya? Anda datang ke Dong Suan dari alam ilahi Suan Selatan, jadi Anda harus tahu bahwa Anda para kultifator asing berada dalam posisi yang kurang memuntungkan di lembah darah. Bukankah menggelikan jika Anda mempertanyakan penggunaan token pembunuh darah oleh saya? Token pembunuh darah belaka tidak bisa menjadi penyelamat hidupmu. Sima Xiao Xiao mendengus tanpa alasan saat aura menakutkan mulai muncul. Sima Xiao Xiao saat ini memberi Su Fang perasaan bahwa dia sedang menimbulkan kesengsaraan surgawi yang mengerikan, jelas akan melancarkan serangan yang kuat. Su Fang tidak berani gegabuh. Dia mengeksekusi segel 10 arah tuanku, memadatkan 9 untayan pemikiran dan dengan cepat membentuk segel. Api bencana teratai hitam. Sima Xiao Xiao melepaskan 1000 helai pikiran dalam satu tarikan napas, melayang di atas zat berwarna darah. Saat pikiran itu berputar, mereka berubah menjadi seribu teratai hitam seukuran mangkuk. Seribu teratai hitam berkumpul, membentuk bentuk teratai hitam raksasa. Ledakan. Kekuatan ilahi api yang memancarkan kekuatan penghancur yang mengerikan menyelimuti Su Fang dan sekitarnya dalam sekejap, membentuk dunia yang membelenggu Su Fang di tengahnya. Sosoknya menghilang dari dunia. Suosh, suosh, suosh. Teratai hitam yang terbakar turun dari langit, melayang menuju pusat belenggu dunia. Segel 10 arah tuanku. Saat Sima Xiao Xiao mengeluarkan kemampuannya yang paling kuat, Su Fang juga mengaktifkan segel 10 arah tuanku sepenuhnya. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain melepaskan kekuatan penuhnya. Kekuatan ilahi tertinggi yang memuasai 10 penjuru dengan cepat membentuk batas di sekitar Su Fang dan terus berkembang, bertabrakan dengan dunia Sima Xiao Xiao dan teratai hitam. Gemuruh. Ledakan keras mengguncang seluruh benda berwarna darah itu. Substansinya mulai pecah, batas luarnya mulai bergetar dan runtuh. Para ahli Jiuksuan buru-buru mengerahkan kekuatan suci mereka untuk menstabilkan substansi dan batas berwarna darah tersebut. Pertarungan yang begitu mengejutkan jauh melampaui pertarungan gemilang antara Sima Xiao Xiao dan Dong Xuan sebelumnya. Itu tidak tampak seperti pertarungan antara dua guru Daois, tetapi pertarungan hidup dan mati antara para tetua dan sekte kelas berat. Sima Xiao Xiao terus melepaskan kekuatan sihirnya dan keinginannya untuk menstabilkan dunia teratai hitam. Api teratai hitam di udara sepertinya tidak ada habisnya, jatuh ke arah Su Fang. Dunia yang dibentuk oleh segel sepuluh arah tuanku milik Su Fang hancur dan terkompresi terus-menerus di bawah tekanan dunia Sima Xiao Xiao dan dampak serta pembakaran teratai hitam. Akhirnya, ukurannya hanya 100 kaki dan akan ditekan oleh Sima Xiao Xiao. Huh, pada akhirnya Su Fang kalah. Di kota Daoles, desahan kekecewaan dan ketidakberdayaan terdengar dari dunia mistis dan kekuatan wilayah ilahi Suan Timur. Mata Dong Xuan yang cemerlang dipenuhi dengan kegembiraan dan rasa senang saat dia menatap benda berwarna darah itu. Su Fang, jadi bagaimana jika kamu menang melawanku? Anda juga tidak akan menjadi juara Dong Xuan. Di udara di atas zat berwarna darah, seorang petinggi Jiuxuan berbicara, tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran ini. Ayo kita akhiri. Siapa yang tahu? Pakar Jiuxuan tidak berniat menyelamatkan Su Fang. Dia berkata dengan lemah, ini belum merupakan momen terakhir. Tunggu sebentar lagi. Saat dia selesai berbicara. Sembilan helai kesadaran Su Fang hancur pada saat yang sama, dan kekuatan segel sepuluh arah Tuanku juga lenyap. Tekanan dari dunia api dan trate hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak seperti gelombang pasang. Orang-orang di luar menghela nafas kecewa ketika mereka melihat Su Fang benar-benar tenggelam. Tiba-tiba, aura kacau keluar dari tubuh Su Fang dan membentuk penghalang pertahanan. Serangan Sima Siao-Siao menghantam penghalang di sekitar Su Fang seperti sungai yang mengalir deras ke lautan luas. Meski penghalang itu bergetar, namun tidak pecah. Sebaliknya, aura kacau di sekitar Su Fang lah yang membubarkan dan menggabungkan serangan seperti sungai. Ki Purba Su Fang akhirnya melepaskan kekuatan terkuatnya, melepaskan segumpal ki primordial yang terkumpul di Istana Dawis Jiuksuan untuk membentuk pertahanan kuat yang memblokir serangan Sima Siao-Siao. Lalu, Su Fang melompat ke udara. Serangan dan belenggu di sekitarnya hampir tidak dapat menahannya. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba menyebabkan seluruh wilayah ilahi Suan Timur terkesiap kaget. Bahkan pembangkit tenaga listrik Dong Suan dan tiga petinggi Jiuksuan di udara terkejut dan terkejut. Secepat api. Su Fang melewati lapisan teratai hitam dan belenggu dunia untuk menyerang Sima Siao-Siao. Primordial Ki menyelimuti telapak tangannya saat dia menepuk Sima Siao-Siao. Sima Siao-Siao tidak bergerak, matanya tenang. Ini sudah menjadi kartu truf terakhirmu, kan? Kamu sudah menggunakan jurus terkuatmu, tapi aku belum. Ledakan. Tubuh Sima Siao-Siao mulai terbakar, dengan cepat berubah menjadi nyala api berbentuk teratai. Itu bukanlah nyala api biasa, melainkan api kesengsaraan pada masa kesusahan seorang kultifator. Selain itu, itu bukanlah api kesengsaraan biasa, melainkan api kesengsaraan teratai hitam yang sangat menakutkan yang hanya akan muncul selama kesengsaraan Daosage. Suara mendesing gelombang. Api kesengsaraan berbentuk teratai hitam berputar dan melolong saat bertabrakan dengan telapak tangan Su Fang. Ledakan. Api kesengsaraan teratai hitam dan Su Fang keduanya terlempar. Api kesengsaraan teratai hitam berkedip-kedip dengan cepat dan berubah kembali menjadi Sima Siao-Siao. Ini, kulitnya pucat, dan napasnya lemah. Jelas sekali bahwa dia terluka parah. Kemudian, dia memandang Su Fang. Su Fang hanya berhasil menstabilkan dirinya setelah dikirim terbang beberapa ratus mil jauhnya, mengeluarkan seteguk darah. Bola api hitam menyelimuti telapak tangan kanannya, terbakar dengan suara mendesis. Su Fang merasa seluruh telapak tangan kanannya telah kehilangan perasaan, seolah-olah itu bukan miliknya lagi. Daging, darah, dan tulangnya dengan cepat berubah menjadi abu. Dia buru-buru mendesak semua kiprimordial di Istana Daois untuk melemahkan api hitam. Kiprimordial adalah kekuatan asal yang menguasai energi lainnya, jadi api hitam seharusnya tidak menjadi masalah besar. Siapa yang tahu? Api hitam mengandung kekuatan kesengsaraan surgawi dan sangat mendominasi ketika didorong oleh keinginan Sima Siao-Siao. Meskipun kiprimordial Su Fang sangat kuat, itu hanyalah gumpalan belaka. Bentrokan dengan Sima Siao-Siao barusan hampir menghabiskan seluruh kiprimordialnya, jadi tidak banyak yang tersisa di Istana Daois. Segera, kiprimordial Su Fang benar-benar habis. 2.930 Setelah api kesengsaraan teratai hitam membakar telapak tangan kanan Su Fang, api itu tidak padam dan terus menyebar ke lengannya. Tidak peduli berapa banyak energi yang disalurkan Su Fang, dia tidak dapat menghentikannya. Api kesengsaraan teratai hitam sebenarnya sangat menakutkan sehingga hanya akan hilang setelah membakarku sampai mati. Su Fang sudah sangat waspada terhadap api kesengsaraan teratai hitam setelah diperingatkan oleh Si Suan Dao Zu sebelumnya. Baru sekarang dia menyadari bahwa teror api kesengsaraan teratai hitam jauh melebihi imajinasinya. Tangan kiri Su Fang mengeluarkan energi pedang dan memotong lengan kanannya. Kemudian, dia mendorong darah dan energi di tubuhnya untuk melonjak dan dengan cepat menumbuhkan tulang dan daging baru. Seorang pahlawan memotong lengannya. Setelah api hitam membakar lengan yang terputus, tiba-tiba api itu menyala dan muncul lagi di lengan Su Fang yang baru tumbuh, terbakar dengan gusar. Su Fang dah tercengang. Sepuluh jenius lainnya semuanya tercengang ketika mereka melihat adegan ini. Dong Suan Huihuang tertawa kecil penuh kepuasan dan rasa puas diri. Su Fang, kamu menghancurkan lenganku. Sekarang, bukan saja kamu tidak bisa menjaga lenganmu, kamu bahkan tidak bisa mempertahankan hidupmu. Hahaha, pembalasan, ini karma. Gu Tianqi dan Su Chong Kiao memelototi Dong Suan Huihuang. Dong Suan Huihuang terkekeh. Apa? Kursi ini salah. Dong Suan Huihuang, kursi ini awalnya menghormatimu, tetapi sekarang tampaknya kamu adalah penjahat yang tidak tahu malu. Kursi ini meremehkan pergaulan denganmu. Gu Tianqi berteriak dengan dingin. Di kota Daoles, dunia mistik, kekuatan, dan penggarap alam ilahi mendalam timur yang tak terhitung jumlahnya semuanya dikejutkan oleh nyala api Sima Xiao Xiao yang kuat setelah melihat pemandangan ini. Banyak orang mulai merasa gugup dan khawatir terhadap Su Fang. Di langit di atas zat berwarna darah, tiga ahli sedang berbicara secara rahasia. Api kesusahan terate hitam adalah api kesusahan yang hanya muncul selama kesusahan surgawi Dao Sein. Api ini sangat kuat dan dapat membakar Dao Sein yang baru naik. Meskipun Sima Xiao Xiao belum mengembangkan api kesengsaraan terate hitam ke tingkat itu, dia masih bisa membunuh Su Fang. Luar biasa, sangat luar biasa. Sima Xiao Xiao hanyalah seorang Dao Master, bagaimana dia bisa mengolah api kesengsaraan terate hitam. Kursi ini tahu sedikit tentang ini. Seorang lelaki tua berkulit gelap menjelaskan. Aku mendengar bahwa ketika ibu Sima Xiao Xiao menjadi seorang Dao Sein, dia melahirkan Sima Xiao Xiao. Pada akhirnya, wanita itu gagal dalam kesengsaraannya dan tidak mampu menghentikan api kesengsaraan terate hitam. Dia dilalap api kesusahan dan akan mati terbakar oleh api kesusahan. Karena tidak punya pilihan lain, ibu Sima Xiao Xiao menggunakan kultifasinya sendiri dan esensi darahnya sebagai segel untuk memadukan api kesengsaraan terate hitam dengan Sima Xiao Xiao, yang sedang dalam masa kehamilan. Wanita itu awalnya tidak punya pilihan lain selain melakukannya. Aku tidak menyangka dia akan berhasil dalam sekali jalan. Meskipun dia meninggal, dia menyelamatkan Sima Xiao Xiao dan bahkan menyebabkan Sima Xiao Xiao terlahir dengan api kesengsaraan terate hitam. Pakar Jiuxuan dan pakar lainnya tiba-tiba menyadari. Pantas saja Sima Xiao Xiao memiliki kekuatan luar biasa di usianya yang begitu muda. Ibu Sima Xiao Xiao juga seorang wanita yang luar biasa. Sima Xiao Xiao menyatu dengan api kesengsaraan terate hitam sebelum dia lahir. Dia adalah api kesengsaraan terate hitam, dan api kesengsaraan terate hitam adalah dia. Dia tidak perlu memolah tubuh Dharma apapun. Dia hanya perlu terus membesarkannya budidaya, dan kekuatan api kesengsaraan terate hitam akan meningkat. Dengan bakat seperti itu, tidak ada seorang pun di alam Dewa Jiuxuan yang dapat menandinginya. Su Fang telah kalah. Dia tidak mengatakan apapun tentang kekalahannya. Umumkan akhir pertandingan. Pakar Jiuxuan merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, mari kita tunggu sebentar lagi. Su Fang mungkin memiliki kemampuan untuk menyelesaikan ini. Suara Sima Xiao Xiao yang dingin dan arogan terdengar. Su Fang, Jika kamu mengaku kalah sekarang, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Namun, kamu tidak akan bisa mempertahankan lenganmu itu. Anda menghancurkan lengan Qiyu Chang Feng. Sekarang aku telah menghancurkan lenganmu, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri atas hal ini. Akui kekalahan, masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Kilatan ganas melintas di mata Su Fang. Rune Dao misterius dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi melonjak keluar dari istana Jiuxuan Dao dan mengembun menjadi pedang. Pedang kehidupan. Desir. Pedang ilusi itu menebas lengan kanannya. Api hitam yang tak henti-hentinya membakar tubuh fisiknya sepertinya tidak berubah sama sekali. Namun, pedang kehidupan Su Fang memutuskan hubungan takdir antara api dan Sima Xiao Xiao. Tubuh Sima Xiao Xiao gemetar, dan dia mengeluarkan setegup darah. Dia adalah api kesengsaraan teratai hitam. Pada saat ini, itu setara dengan Su Fang yang memotong sebagian dirinya dengan serangan pedang, jadi vitalitasnya secara alami sangat rusak. Setelah kehilangan hubungan takdirnya dengan Sima Xiao Xiao, nyala api itu langsung menjadi benda tanpa pemilik dan tidak lagi mendominasi. Darah, kesadaran, dan energi Su Fang melonjak ke dalam api kesengsaraan teratai hitam, menyegelnya secara paksa sebelum menyedotnya ke dalam istana Dao. Lebih dari separuh lengan kanannya telah terbakar, hanya menyisakan separuhnya saja. Terlebih lagi, api kesengsaraan teratai hitam adalah sejenis kekuatan kesengsaraan surgawi dengan kekuatan yang sangat menakjubkan. Lengan Su Fang yang terbakar sebenarnya tidak dapat pulih dengan darahnya. Kekuatan surgawi tertinggi platform takdir, teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Cahaya ilahi Sima Xiao Xiao langsung berubah. Segera setelah itu, niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi tidak dapat mengubah nasib kegagalanmu. Serahkan api kesengsaraan teratai hitam itu dan berlututlah untuk memohon belas kasihan, dan aku akan mengampuni nyawamu. Begitu dia selesai berbicara, dia menyerang Su Fang seperti nyala api. Aku, Su Fang, mampu berubah dari manusia fana di alam semesta tingkat rendah menjadi jenius tiada taraf di alam dewa Jiuksuan justru karena aku memiliki teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Melalui usahaku yang terus-menerus, aku memahami nasibku sendiri dan mengubah masa depan selangkah demi selangkah. Kamu pikir kamu ini siapa? Sima Xiao Xiao, yang berani menentukan nasibku. Su Fang berbicara dengan suara yang tinggi, dan matanya dipenuhi dengan ketegasan dan tekad. Kemudian, gelabelannya tiba-tiba terbelah, melepaskan ribuan pikiran. Pikirannya hitam dan putih, dan berputar di sekitar Su Fang sebelum meledak menjadi Suan Duang Hitam dan Putih. Suan Duang Hitam dan Putih bergabung menjadi satu, dan pusaran Yin Dan yang mengalir terbalik. Saat Suan Duang berkedip, itu mencerminkan pemandangan yang telah terjadi sebelumnya. Saat ini, Su Fang telah membalikkan keadaan dan mengendalikan nasib rahasia surgawi. Seni memediasi takdir. Sima Xiao Xiao, yang sedang menyerbu, merasakan kekuatan tertinggi yang terkandung dalam Suan Duang Hitam dan Putih yang dapat mengubah masa lalu dan mengendalikan masa depan. Dia sangat terkejut dan menghentikan langkahnya. Dao Agung Yin Yang, Su Fang juga telah menguasai Dao Agung Yin yang tertinggi di pavilion surga. Keterkejutan muncul di mata cemerlang Dong Suan. Selama kompetisi elit, dia telah mengeksekusi seni Yin Yang dan hendak menekan Su Fang ketika Su Fang menggunakan kekuatan tertinggi ini untuk melarikan diri. Itu bukan Dao Besar Yin Yang, tapi kekuatan tertinggi yang menggabungkan Dao Besar Waktu, teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, dan solusi rahasia surgawi. Kekuatan macam apa ini? Apa yang Su Fang coba lakukan? Mata dari 39 pembangkit tenaga listrik mendalam di udara mengungkapkan keheranan. Seni memediasi takdir. Su Fang tidak ragu-ragu menggunakan masa hidup dan takdirnya untuk menjalankan kekuatan tertinggi yang diciptakannya sendiri yang dapat mengubah masa lalu dan masa depan. Seni memediasi takdir. Suan duang hitam dan putih berputar dengan cepat di sekitarnya. Sebuah kekuatan misterius menyebabkan Su Fang dan sekitarnya berbalik. Siluet Su Fang memudar menjadi kehampaan sementara bayangan Su Fang lainnya dengan cepat muncul di pusaran. Saat itu juga, Su Fang, yang terluka parah, menghilang tanpa jejak sementara Su Fang yang baru terbentuk kembali ke keadaan normalnya. Tidak hanya lengan kanannya yang telah terbakar, kembali ke kondisi puncaknya juga. Kekuatan seni memediasi takdir menyebabkan Su Fang saat ini menghilang. Yang muncul kembali adalah Su Fang yang muncul sebelum dia bertarung dengan Sima Xiao Xiao. Seni memediasi takdir begitu mendominasi sehingga membalikan langit dan bumi dan mengubah rahasia takdir surgawi, memungkinkan Su Fang di masa lalu kembali ke masa kini. Sima Xiao Xiao, aku bilang masalah ini belum selesai. Sosok Su Fang melintas saat dia menggunakan sayap Tawon Suan Duang untuk berteleportasi di depan Sima Xiao Xiao dan menyerang dengan telapak tangannya lagi. Primordial Ki yang sama-sama bertahan di telapak tangannya, menyebabkan serangan yang tampaknya biasa ini menjadi sangat mengejutkan dan melampaui kekuatan tertinggi manapun. Cahaya ilahi Sima Xiao Xiao berubah seketika saat telapak tangan kanannya terbakar oleh api kesengsaraan dan menyerang Su Fang. Bang! Guncangan hebat membuat keduanya terbang pada saat bersamaan. Sima Xiao Xiao mundur ratusan mil dan mengeluarkan seteguk darah lagi. Auranya menjadi lebih lemah lagi. Su Fang terbang mundur sejauh lebih dari 10 mil. Tampaknya dia berada di atas angin, tetapi pada saat berikutnya, wajahnya menua dengan cepat dan pemeliharaannya juga dengan cepat memudar. Auranya dipenuhi dengan semacam kesialan dan kemalangan, seolah-olah seluruh tubuhnya tertutup lapisan kabut. Menggunakan seni memediasi takdir menghabiskan hidup dan takdir seseorang. Su Fang hanya menekan kekuatan serangan balik tadi, tapi sekarang akhirnya meletus. Jadi abicna milikmu ini memakan kehidupan dan takdir. Sima Xiao Xiao tiba-tiba mengerti. Semangatnya seketika menjadi sehat dan segar, dan keterkejutan serta kengerian di hatinya lenyap. Sesaat kemudian, sosok Sima Xiao Xiao melintas. Dia mengabaikan luka-lukanya dan menyerang Su Fang lagi. Anggur Raja Darah yang menusuk surga. Tubuh Dharma Nasib Umu. Su Fang mengaktifkan Heaven Piercing Blood King Finn dan dengan gila-gilaan melahap energi kehidupan Heartbreaker. Tubuh Dharma Takdir Umu juga menyatu dengan tubuh fisiknya, menggunakan takdir tertinggi untuk menyelesaikan nasib buruk yang dibawa dengan menggunakan seni mediasi takdir. Wajah, rambut, dan pemeliharaan Su Fang pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Pemandangan ini. Tidak diketahui berapa banyak orang yang terkejut dan berapa banyak orang yang menangis karena terkejut. Baik itu manusia maupun kultifator, umur adalah hal yang paling berharga. Kaisar Dunia Fana bersedia membayar berapapun harganya untuk mendapatkan ramuan keabadian. Tujuan utama para kultifator adalah untuk melampaui kehidupan dan kematian serta memperoleh keabadian. Oleh karena itu, umur adalah hal yang paling berharga. Pada saat yang sama, umur juga merupakan hal yang paling sulit untuk dipulihkan. Meskipun ada beberapa pil aneh, benda spiritual, kemampuan ilahi, dan mantra terlarang yang dapat membantu para kultifator memperpanjang atau memulihkan umur mereka, semuanya sangat langka dan tidak memiliki efek langsung. Su Fang tidak ragu-ragu menghabiskan nyawanya untuk mengeksekusi mantra terlarang dan pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Seberapa mengejutkan pemandangan ini? Segel 10 arah Tuanku. Su Fang kembali mengeksekusi segel 10 arah Tuanku dan menyegel Sima Xiao Xiao di dalamnya. Sima Xiao Xiao saat ini tidak lagi sama seperti saat pertama kali mereka bentrok. Dia juga telah mengeluarkan banyak energi, dan Su Fang bahkan telah merampas bola api kesengsaraan terate hitam. Meskipun kehidupan dan pemeliharaan Su Fang belum sepenuhnya pulih, energi dan kekuatan sihir istana daunya berada pada puncaknya. Ketika dia mengeksekusi segel 10 arah Tuanku untuk menyegel Sima Xiao Xiao, Sima Xiao Xiao yang tak terkalahkan juga terjebak dan tidak bisa membebaskan diri. Tidak ada yang menyangka bahwa pertempuran yang seharusnya hanya terjadi secara sepihak, ternyata menjadi begitu tragis. Keduanya telah menggunakan seluruh kemampuannya dan menderita kerugian besar.